Kisah dua naga di pasun dan jilid enam tamat. Bagian 1. Sambil bertempur, Kijabarantas sempat melirik pertempuran antara istrinya dengan lawannya itu. Terlihat Kijabarantas bernafas lega melihat lawan istrinya itu tidak menggunakan ilmu sebagaimana orang yang tengah dihadapinya itu. Kijabarantas masih terus memutar otaknya guna mencari jalan keluar menghindari ajian ilmu lawan yang baru pertama kali dijumpainya itu meski hanya pernah mendengar dari para generasi tuanya tentang kekejian ilmu hitam itu. Namun Kijabarantas belum juga dapat menemukan sebuah kera menghindari ajian ilmu lawannya itu. Dan dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh Kijabarantas telah membuat dirinya tergagap tidak menyangka bahwa lawannya dengan sebuah keberanian yang sangat diluar perhitungannya sambil merebahkan sedikit tubuhnya membiarkan serangannya lewat di atas kepala telah langsung merangsek ke depan dan dengan kuatnya telah mencengkeram pergelangan tangan di Ujung pangkal tangannya itu. Melihat perbuatan lawannya itu, dengan cepat tangan lain Kijabarantas sudah langsung bergerak menyempok dengan tenaga penuh ke arah samping wajah lawannya. Bukan main terkejutnya Kijabarantas bahwa lawannya tidak menangkisnya, tapi menangkap tangannya dengan tangan lainnya. Bles! Wajah Kijabarantas terlihat sudah begitu pucat pasi. Ternyata Guntur Geni tidak menyianyikan kesempatan itu, dan telah menghentakan ajian mautnya menguras habis hawa murni lawannya lewat kedua tangan yang berhasil mencengkeram kuat menempel begitu rekatnya. Dengan seketika hawa murni Kijabarantas seperti tersedot oleh tenaga tak terlihat meluncur dan berpindah tempat ketubuh Guntur Geni. Metu Kijabarantas masih terbuka, namun nafas dan tenaganya sudah hilang bersama hawa murni yang telah dihimpunya puluhan tahun itu. Terdengar suara tawa Guntur Geni membahana mengisi relung-relung ladang kebun jagung dan bergema jauh hingga memenuhi belantara kaki gunung Guntur. Di hadapannya, terlihat tubuh Kijabarantas terbaring di tanah tak bergerak lagi. Nyawa orang tua itu nampaknya sudah jauh pergi bersama hilangnya segenap hawa murninya yang terserap habis berpindah ke tubuh Guntur Geni. Ku bunuh kalian, berteriak keras Nijabarantas mana kala melihat tubuh suaminya tergeletak terbaring. Tak bergerak di atas tanah. Guntur Bumi bukan orang kemarin sore yang cetek pengalaman bertempurnya telah mengetahui bahwa lawannya telah terbakar kemarahannya. Sesuatu yang sangat dihindari oleh seorang petarung dimanapun bahwa kemarahan akan mengurangi kesiagaan. Dan Guntur Bumi masih terus mencari kesempatan di antara serangan lawannya yang semakin ganas menderu-deru lewat serangan pedangnya. Dan kesempatan yang ditunggu oleh Guntur Bumi akhirnya telah terbuka. Terang. Guntur Bumi dengan sengaja telah menangkis pedang Nijabarantas yang meluncur begitu cepat membesut dari atas ke bawah mengancam kepalanya. Terkejut bukan kepala Nijabarantas melihat dengan penuh keberanian tangan lain Guntur Bumi telah mencengkeram tangannya yang masih memegang pedang. Blas. Nijabarantas merasakan tenaganya seperti terkuras habis, sebuah tangannya yang masih terbuka hendak menghajar kepala Guntur Bumi masih terlihat terangkat ke atas, namun hanya berhenti sampai di situ, tenaganya sudah tidak mampu lagi menggerakkan tangan itu. Apa yang terjadi? Ternyata Guntur Bumi sebagaimana Guntur Geni telah menghentakan ajian rahasianya, ajian Kujang Muncang Kuning secara terbalik yang baru pertama kali dipergunakannya. Terdengar suara tawa Guntur Bumi membahana mengisi relung-relung ladang kebun jagung dan bergema jauh hingga memenuhi belantara kaki Gunung Guntur. Terlihat tubuh Nijabarantas terbujur kaku tak bergerak di tanah pekarangannya. Dua-tiga orang seperti pasangan suami-istri ini akan membuat tenaga sakti sejati kita tak terkalahkan oleh siapapun, berkata Guntur Geni dengan penuh kegembiraan. Kita akan mencari lagi orang-orang berilmu tinggi lainnya, berkata Guntur Bumi. Kita akan menguasai dunia, berkata Guntur Geni. Sebagai mana nama kita berdua, kehadiran kita. Seperti Guntur yang memekakkan telinga penghuni bumi. Tiada lawan tanding yang berani menghalangi apapun yang kita inginkan, berkata Guntur Bumi. Demikianlah, dua orang yang tengah mabok kemenangan itu telah pergi meninggalkan tanah pekarangan sepasang suami-istri di kaki Gunung Guntur itu. Dan berbekal tenaga sakti sejati mereka yang telah berlipat ganda, mereka telah mencari beberapa orang lain lagi yang akan menjadi korban tumbal mereka, menyerap habis hawa murni mereka. Apa yang terjadi mana kala kekuatan dimiliki oleh seorang yang berhati kelam sebagaimana mereka berdua? Langkah arah kaki mereka adalah harah bencana, dimanapun mereka melangkah selalu diikuti oleh suara. Ratap tangis dari orang-orang yang teraniaya. Guntur Geni dan Guntur Bumi, ibarat seekor singa bertumbuh sayap, sangat sukar sekali dicari tandingannya di saat itu setelah beberapa kali berhasil mencuri dan menyerap hawa murni orang-orang sakti. Dan mereka layaknya dua dewa penyebar bencana, Guntur Geni dan Guntur Bumi adalah bencana bagi para wanita cantik, para orang kaya dan para pemilik kekuasaan dimanapun berada. Karena harta, tahta dan wanita telah merasuki jalan hidup mereka setiap saat dan waktu. Saat itu, mereka telah mulai merintis jalan menuju arah tahta sehingga sana mereka dengan kera menghimpun kekuatan baru dari orang-orang yang dengan sukarlah sujud mengabdi kepada mereka. Dan kekuatan mereka saat itu telah mulai meremes memasuki wilayah kota Raja Rakata. Sebuah kerajaan tua yang saat itu masih di bawah kekuasaan kerajaan kawali yang berdaulat penuh di tanah Pasundan. Sementara itu di sebuah pagi, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah berada di sekitar kaki gunung Guntur. Ladang kebun jagung itu nampak begitu subur, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jaya Negara ketika mereka telah berada di sebuah ladang kebun jagung. Pasti pemiliknya adalah pemilik rumah mungil itu, berkata Pangeran Jaya Negara sambil menunjuk ke arah sebuah rumah panggung yang mungil di tengah ladang kebun jagung itu. Mari kita temui pemilik ladang kebun jagung ini. Siapa tahu mereka bermurah hati memberi kita beberapa buah jagung rebus, berkata Gajah Mada. Terlihat mereka berdua tengah mendekati rumah panggung mungil itu. Namun ketika mereka telah melangkah memasuki tanah pekarangan rumah itu, mereka berdua menjadi sangat terkejut melihat dua mayat tergeletak di tanah pekarangan. Nampaknya mereka mati dalam sebuah pertempuran, berkata Pangeran Jaya Negara ketika melihat pedang di tangan masing-masing mayat itu. Tidak ada tanda bekas luka sedikitpun di tubuh mereka, berkata Gajah Mada sambil menilik keadaan kedua mayat itu. Namun ketika mereka menilik lebih dalam lagi, bukan main terkejutnya hati mereka. Mereka telah diserang dengan sebuah ajian ilmu muncang kuning secara terbalik, berkata Gajah Mada merasa yakin dengan apa yang dilihat dari tanda-tanda yang ada di kedua mayat itu. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh yang Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Pangeran Jaya Negara. Yang pasti pelakunya adalah orang yang kita cari selama ini, berkata Gajah Mada penuh keyakinan. Mari kita sempurnakan kedua mayat ini, berkata Pangeran Jaya Negara. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara tengah membuat dua buah lubang galian untuk mengubur kedua mayat itu yang mereka yakini adalah pemilik rumah panggung mungil itu. Orang yang kita cari telah menuntaskan laku ajian muncang kuning, berkata Gajah Mada ketika mereka berdua telah menguburkan kedua mayat itu di pekarangan rumah mereka sendiri. Kita harus mempelajari ajian muncang kuning dengan kera, terbalik, hanya itu yang dapat kita lakukan untuk menghadapinya bila kita bertemu Muka, berkata kembali Gajah Mada. Yang Prabu Guru Dharma Siksa mengatakan bahwa ajian ilmu itu akan menjadi sebuah ajian ilmu hitam yang sangat keji, berkata Pangeran Jaya Negara. Hitam dan putih tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Hitam dan putih tergantung siapa dan untuk apa digunakan ilmu itu. Apakah untuk jalan kebaikan atau untuk jalan keburukan, berkata Gajah Mada. Aku sependapat denganmu, Mahesam Muksa, berkata Pangeran Jaya Negara. Demikianlah, mereka akhirnya sepakat untuk tinggal beberapa hari di rumah kosong itu untuk mempelajari dan mengenal ajian ilmu muncang kuning dengan kera berbeda, dengan kera, terbalik. Tidak ada kesukaran bagi mereka berdua mempelajari ajian muncang kuning itu dengan kera berbeda dan terbalik dari apa yang pernah mereka pelajari dari Prabu Guru Dharma Siksa. Arah jalan kita tidak berselisih jauh dengan orang yang kita cari, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jaya Negara di suatu hari setelah mereka telah merasa yakin dapat mempelajari ajian muncang kuning dengan kera berbeda di rumah kosong tanpa penghuni itu. Demikianlah, matahari pagi terlihat bersinar terang di kaki Gunung Guntur manakala Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah melangkahkan kakinya keluar dari pekarangan rumah itu. Meninggalkan dua buah makam di pekarangan rumah itu yang terbujur sepi, sesepi dan sesunyi rumah dan ladang kebun jagung itu yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk selama-lamanya. Dan hari demi hari pun telah berlalu dalam langkah kaki dua pengembara muda, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara. Bukit gunung tinggi, tanah lembah dan hutan belantara telah mereka lewati. Hingga di sebuah senja terlihat mereka telah mendekati sebuah padukuhan kecil yang sunyi di ujung sebuah lembah hijau. Tanah ladang dan persawahan terlihat tumbuh subur mengelilingi padukuhan itu. Gili-gili air terlihat sangat terawat mengaliri persawahan mereka sebagai tanda kebersamaan dan kegotong royongan para penduduk padukuhan itu sudah tertumbuh dalam kehidupan mereka. Mungkin pemilik rumah itu tengah mengalami sebuah musibah, berkata Gajah Mada ketika melihat beberapa warga padukuhan itu berkerumun di muka sebuah rumah. Terlihat kedua orang muda itu telah mendekati rumah penduduk yang sudah dipenuhi beberapa warganya. Musibah apa gerangan yang tengah menimpa pemilik rumah ini, berkata Pangeran Jaya Negara dengan kepada salah seorang di antara para warga yang ada di muka rumah itu. Terlihat orang yang ditanya itu menilik penuh perhatian kepada mereka berdua. Nampaknya kalian berdua bukan orang padukuhan ini, berkata orang itu sambil memperhatikan Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara. Benar, kami adalah pengembara yang kebetulan lewat di padukuhan ini, berkata Pangeran Jaya Negara. Apa yang terjadi dengan pemilik rumah ini, bertanya kembali Gajah Mada kepada orang itu. Dua anak gadis mereka telah dirampas paksa oleh orang tidak dikenal, baru hari ini dilepaskan kembali, berkata orang itu. Apakah tidak ada yang dapat menghalangi perbuatan mereka, bertanya Pangeran Jaya Negara. Beberapa orang padukuhan ini telah mereka lumpuhkan, berkata orang itu. Aku orang yang ikut mengeroyok mereka berdua, namun kami tidak dapat berbuat banyak, mereka berdua bukan tandingan kami, berkata orang itu sambil memperlihatkan pinggangnya yang biru terkena pukulan dua orang yang dikatakan berilmu sangat tinggi itu. Orang padukuhan itu juga bercerita tentang beberapa ciri dari dua orang tidak dikenal. Pendeta Rakanata dan Patih Anggajaya, berkata Gajah Mada dalam hati memastikan ciri-ciri yang sama tentang kedua orang tidak dikenal itu, namun Gajah Mada tidak mengatakan apapun. Salah seorang dari kedua orang itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari langit untuk menjaga tanah pasundan, berkata kembali orang itu setelah bercerita banyak mengenai ciri-ciri dua orang tidak dikenal itu. Hari ini kami kemalaman, dapatkah ditunjukkan kepada kami di mana letak banjar desa, berkata Pangeran Jayanagara setelah merasa cukup mendengar keterangan orang itu. Orang itu pun menunjukkan. Kepada mereka berdua letak banjar desa di padukuhan itu. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara telah keluar dari pekarangan pemilik rumah yang terkena musibah itu. Mereka berdua nampaknya tengah menuju banjar desa untuk bermalam di padukuhan itu. Di tengah perjalanan mereka, Gajah Mada bercerita kepada Pangeran Jayanagara tentang ciri-ciri orang tidak dikenal itu dengan Patih Anggajaya dan Pendektara Kanata. Aku memastikan diri bahwa kedua orang itu pastilah Patih Anggajaya dan Pendektara Kanata, mereka berdua juga yang telah membunuh sepasang suami istri di kaki Gunung Guntur, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jayanagara. Kita harus bertanya ke mana arah perjalanan mereka kepada penduduk padukuhan ini. Akhirnya mereka berdua telah menemukan banjar desa di padukuhan itu. Seorang penjaga banjar desa cukup lama menemani mereka berdua, bercerita juga tentang kehadiran dua orang tidak dikenal yang berilmu tinggi telah membawa pergi dua orang anak gadis. Mereka berdua berjalan ke arah barat padukuhan ini, berkata penjaga banjar desa itu. Dan malam pun terus berlalu, Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara telah bermalam di banjar desa padukuhan itu. Angin malam berhembus dingin, dan malam berlalu dalam sepi. Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara secara bergantian beristirahat di banjar desa itu. Akhirnya Seng pagi datang juga. Kebetulan kami punya ketelah pohon yang baru dicabut, berkata penjaga banjar desa itu yang datang menemui mereka berdua. Terima kasih, berkata Pangeran Jayanagara kepada orang itu. Dan manakala warna bumi sudah terang tanah, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara telah meninggalkan padukuhan itu. Arah perjalanan mereka terlihat menuju ke arah barat membelakangi matahari pagi. Demikianlah, hari ke hari terus berlalu. Kedua anak muda itu masih terus mengembara menapaki bumi Pasundan dan semakin mengenal sifat dan sikap orang-orang Pasundan yang mereka temui. Seperti orang-orang pedalaman Majapahit, orang-orang Pasundan di pedalaman juga sangat kuat kepercayaannya kepada ajaran nenek moyang mereka, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jayanagara dalam sebuah perjalanan mereka. Benar, pemahaman mereka tentang para dewa bercampur baur dengan ajaran leluhur mereka. Agama kerajaan nampaknya belum dapat murni memasuki kehidupan mereka, berkata Pangeran Jayanagara. Demikianlah, Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara telah mengembara cukup jauh masuk ke pedalaman bumi Pasundan, mengenal dan memahami adat istiadat orang-orang Pasundan pada umumnya. Hingga pada suatu hari mereka telah memasuki sebuah wilayah kademangan yang sangat ramai di zaman itu. Sebuah kademangan yang berada di sekitar perbukitan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, sebuah daerah yang sangat hijau dan subur. Kademangan Cibadak, begitulah nama kademangan besar dan ramai itu. Namun mereka nampaknya berada di kademangan itu di hari yang salah. Mereka berdua telah melihat beberapa rumah besar telah terbakar, terlihat sebuah keluarga tengah duduk termenung di depan rumah mereka yang telah hangus terbakar. Sebuah gerombolan besar telah merampok habis beberapa rumah di kademangan ini, berkata seorang lelaki kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara yang datang menghampirinya. Kami hanya pengembara, ikut berduka atas musibah yang tengah dialami penduduk kademangan ini, berkata Pangeran Jayanagara kepada lelaki itu. Lumbung kami semua mereka rampas, juga harta benda yang kami miliki, berkata kembali lelaki itu. Ambil dan pergunakanlah untuk kalian, berkata Pangeran Jayanagara sambil memberikan beberapa keping uang logam miliknya. Kalian dua orang pengembara yang budiman, bagaimana kami dapat membalasnya, berkata lelaki itu penuh rasa terima kasih. Apakah gerombolan perampok itu sudah sering melakukan hal yang sama di kademangan ini, bertanya Gajah Mada. Selama hidupku di kademangan ini baru kali ini mendapat peristiwa perampokan ini, berkata lelaki itu. Berapa kira-kira jumlah gerombolan perampok itu, bertanya Pangeran Jayanagara. Kami sempat diikat dan dikumpulkan di halaman muka rumah ki demang, jumlah mereka cukup banyak terdiri dari orang-orang kasar yang sangat kejam. Mungkin ada sekitar seratus orang, berkata lelaki itu mencoba mengingat kembali kejadian perampokan di kademangan mereka. Sebuah jumlah yang cukup besar untuk berbuat keonaran dimanapun mereka pergi, berkata Gajah Mada mengukur kekuatan jumlah mereka. Mereka mempunyai dua orang pemimpin yang nampaknya sangat ditakuti, berkata lelaki itu sambil memberikan beberapa ciri dari kedua orang yang dikatakan sebagai dua orang pemimpin gerombolan itu. Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara terlihat penuh perhatian mendengar penuturan lelaki itu, dan telah memastikan bahwa dua orang pemimpin gerombolan itu adalah dua orang yang mereka cari selama ini. Kemana arah yang ditempuh para gerombolan itu, berkata Pangeran Jayanagara kepada lelaki itu. Mereka pergi ke arah barat matahari, berkata lelaki itu. Akhirnya Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara telah memutuskan di siang itu untuk melanjutkan perjalanan mereka keluar dari kademangan itu. Demikianlah, mereka berjalan menuju ke arah barat matahari. Berjalan menyusuri lembah dan pegunungan hijau. Hingga di sebuah perjalanan melihat ke bawah jurang dua buah sungai besar bersatu. Begitu besar dan panjang sungai itu mirip seekor naga besar yang tengah berjalan berliku terlihat dari atas puncak bukit perjalanan mereka berdua. Sungai yang Kisanak berdua lihat itu adalah sungai. Cisadane, ujungnya bermuara di kota Raja Rakata, berkata seorang pedagang bersama rombongannya yang kebetulan berjalan beriringan dengan mereka menuju arah yang sama. Nampaknya Tuan sering sekali ke kota Raja Rakata, bertanya Gajah Mada kepada pedagang itu. Dulu aku sering ke kota Raja Rakata membawa beberapa barang dagangan, pulangnya aku membeli beberapa kerajinan perak untuk kujual kembali di beberapa tempat. Namun akhir-akhir ini jalan menuju kota Raja Rakata sudah tidak semen dulu, berkata pedagang itu. Akhirnya, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara bersama rombongan para pedagang itu telah berada di muka hutan Rumpin, sebuah tempat yang akhir-akhir ini sangat ditakuti oleh para pedagang yang melewati hutan itu. Kita akan memasuki sebuah kawasan hutan Rumpin, mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun, berkata pedagang itu kepada kedua anak muda itu yang menganggap hanya sebagai pengembara biasa. Ketika mereka mulai memasuki kawasan hutan Rumpin, para pedagang merasa lega karena tidak ada tanda-tanda munculnya para perampok. Tidak ada hal yang menarik ketika memasuki hutan lebat itu, sebagaimana hutan lainnya yang dipenuhi batang pohon besar berlumut dan penuh tanaman merambat di sekitarnya. Ada jalan setapak, sebuah jalan yang terlihat sering dilalui baik oleh para pedagang maupun para pemburu serta orang-orang di sekitarnya yang kadang memerlukan bahan kayu dan bahan tanaman obat yang hanya ada di hutan Rumpin ini. Namun ketika mereka telah mulai memasuki kawasan hutan Rumpin lebih dalam lagi, Panggeraita Gajah Mada yang sangat tajam itu mulai dapat merasakan sebuah kejanggalan. Berhati-hatilah, berbisik Gajah Mada kepada Pangeran Jaya Nagara. Ternyata Panggeraita Gajah Mada sangat dapat diandalkan, pendengarannya yang cukup tajam sudah dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan di depan mereka. Benar saja, di depan mereka ternyata sebuah gerombolan tengah menanti iring-iringan pedagang itu. Berhenti. Berkata seorang di antara mereka dengan suara membentak, nampaknya salah seorang pemimpin mereka. Mendengar suara bentakan kasar itu para pedagang terlihat menjadi kecut hatinya meskipun di antara mereka telah membawa pengawal pribadi yang biasa menghadapi para begundal di pasar-pasar yang mereka singgai. Sementara para pedagang sendiri juga telah membekali dirinya mengenalkan uragan untuk menjaga dirinya sendiri dari setiap ancaman yang muncul dalam perjalanan mereka. Namun jumlah gerombolan yang tengah menghadang mereka nampaknya cukup banyak telah membuat hati para pedagang itu sedikit menciut. Apa yang kalian inginkan dari kami, berkata Gajah Mada menghampiri orang yang membentak itu. Beberapa pedagang merasa terwakili dengan Gajah Mada yang mereka anggap tidak ada rasa takut. Sedikit pun menghadapi gerombolan itu, namun kekhawatiran mereka belum juga menghilang menanti penuh dengan kecemasan. Sementara itu orang yang ditanya oleh Gajah Mada terlihat merasa heran bahwa yang datang mewakili para pedagang itu hanya seorang anak muda. Kami hanya perlu setengah dari apa yang kalian bawa, kami tidak merampok kalian. Tapi semuanya untuk sebuah perjuangan utusan langit calon penguasa baru Bumi Pasundan, berkata orang itu dengan suara keras seperti ingin menunjukkan kekuasaannya. Mendengar ucapan orang itu telah membuat hati Gajah Mada sangat tertarik, terutama mengenai sebuah perjuangan seng utusan langit calon penguasa baru Bumi Pasundan itu. Kami belum mengenal siapa utusan langit yang kalian maksudkan, berkata Gajah Mada. Kamu terlalu banyak bertanya, serahkan setengah dari apa yang kalian bawa, dan kami akan membiarkan kepala kalian masih melekat dengan selamat. Berkata orang itu sudah mulai merasa kesal. Sayangnya orang tuaku hanya memberiku bekal cambuk ini, mungkin kalian ingin memilikinya dan mempergunakannya sebagaimana aku, berkata Gajah Mada sambil melepas cambuk yang melilit di pinggangnya dan tanpa berkata apapun telah menghentakan cambuk pendek di tangannya itu dengan sebuah gerakan sendal pancing. Terlihat selerat warna kuning seperti lidah api keluar dari ujung cambuk Gajah Mada. Geledar! Terdengar suara ledakan keras memekakkan telinga di hutan itu. Ternyata Gajah Mada telah mengerahkan ajian muncang kuning lewat ujung cambuknya diarahkan ke sebuah batang pohon yang berdiri di pinggir sebuah jurang di hutan itu. Seketika batang pohon besar itu terbakar hangus dan roboh jatuh ke bawah jurang sungai Cisadane yang curam itu. Orang itu dan semua pengikutnya seperti orang bodoh tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara rombongan para pedagang ikut merasa terkesima dengan pertunjukan maut Gajah Mada, seorang anak muda biasa yang mereka kira hanya seorang pengembara biasa. Ada sedikit berkurang rasa gentar dan takut mereka karena telah merasa di belakang Gajah Mada yang berilmu tinggi itu dapat melindungi mereka. Dengarlah, seorang kawanku dapat melakukan hal yang sama dengan diriku, berkata Gajah Mada sambil menunjuk ke arah pangeran jaya nagara yang juga melilitkan cambuk di pinggangnya. Semua orang terlihat memandang ke arah seorang anak muda yang berdiri sedikit di belakang Gajah Mada, mereka memang melihat lingkaran cambuk sebagaimana mana Gajah Mada melilit di pinggang anak muda itu. Melihat semua orang tengah memandangnya, maka pangeran jaya nagara yang mengetahui apa yang diinginkan dari Gajah Mada terlihat bertolak pinggang layaknya seorang jago kelas satu. Terpaksa ku lakukan untuk melengkapi bualanmu. Mahesha Muksa, berkata pangeran jaya nagara dalam hati sambil menahan senyumnya masih menunjukkan sikap jagoan kelas satu. Jumlah kalian sekitar 20 orang, lebih sedikit dari jumlah kami, sementara itu bersama kami ada 4 orang dapat melakukan lebih hebat dari apa yang telah ku perlihatkan kepada kalian, berkata Gajah Mada tanpa menunjukkan siapa 4 orang pedagang yang dimaksudkannya itu. Terlihat beberapa pedagang saling mencari siapa gerangan 4 orang yang dimaksudkan oleh anak muda itu. Ternyata Gajah Mada hanya sekedar membual, asal mengucap untuk membuat keder dan jerih para gerombolan itu. Namun ulah Gajah Mada memang berdampak, para gerombolan itu sudah merasa kecut hatinya melihat sendiri kedasyatan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Mada. Nampaknya mereka juga telah berhitung bahwa bersama Gajah Mada ada seorang anak muda lain yang memiliki kemampuan yang sama, ditambah 4 orang lagi yang lebih hebat dari anak muda itu. Bayangkan bahwa cambuku ini ditujukan ke arah tubuh kalian, berkata kembali Gajah Mada sambil menggerakkan ujung cambuknya sendiri. Silahkan kalian lewat, kami tidak akan mengganggu, berkata langsung pemimpin gerombolan itu telah membayangkan ujung cambuk anak muda itu ditujukan langsung ke dirinya. Mendengar ucapan dari pemimpin gerombolan itu, terlihat Gajah Mada tidak menyianyikan kesempatan itu. Dan telah memberi tanda kepada para pedagang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terlihat para pedagang segera berkemas kembali membawa dagangan mereka untuk segera meninggalkan daerah itu. Beruntung bahwa kalian berjalan bersama kami, berkata seorang pedagang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara ketika mereka telah mulai jauh dari tempat di mana gerombolan perampok itu mencegat mereka. Aku hanya bisa membual, bersyukurlah bahwa mereka termakan bualanku ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Aku melihat anak muda tidak sedang membual, aku melihat sendiri bagaimana sebuah pohon besar menjadi hangus terbakar dan tembang, berkata pedagang itu sambil terus berjalan. Lupakanlah apa yang kamu lihat, kami hanya pengembara biasa, berkata Gajah Mada berharap pedagang itu tidak melanjutkan pujian lagi kepada dirinya. Nampaknya pedagang itu tahu diri, merasa berhadapan dengan orang sakti yang sangat rendah hati tidak ingin dipuji. Maka akhirnya pedagang itu sambil berjalan telah mengalihkan arah pembicaraan mereka. Nampaknya mereka memang tengah menggalang sebuah biaya besar bagi sebuah perjuangan, berkata pedagang itu mengalihkan arah pembicaraan. Untuk kedua kalinya aku mendengar tentang utusan langit calon penguasa bumi pasundan itu, berkata Gajah Mada menanggapi pembicaraan pedagang itu. Di mana kalian mendengar tentang utusan langit itu, bertanya pedagang itu kepada Gajah Mada. Dari warga sebuah kademangan besar di perbukitan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, mereka telah merampas habis harta benda di kademangan itu, berkata Gajah Mada kepada pedagang itu. Kami akan mengurungkan untuk melakukan perjalanan jauh, pasti di semua tempat saat ini sudah mulai tidak aman lagi, berkata pedagang itu sambil menarik nafas panjang. Sementara itu tidak terasa mereka telah keluar dari kawasan hutan rumpin, dan tengah menyusuri jalan setapak menurun tajam. Ternyata mereka berjalan menuju ke arah sebuah sungai besar, sungai Cisadane. Kita telah sampai di pangkalan jati, berkata pedagang itu ketika mereka telah sampai di pinggir sungai Cisadane, di mana terlihat banyak perau kayu sandar di dermaga kayu. Nampaknya beberapa pemilik perau itu sudah sangat mengenal para pedagang yang baru tiba itu, mereka saling bertanya tentang keadaan dan keselamatan masing-masing. Perau kayu ini akan membawa kita ke kota Raja Rakata, berkata pedagang itu menjelaskan kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Sungai Cisadane ini bermuara di sebuah daratan besar di bawah kaki gunung berapi Rakata, disitulah letak kerajaan Rakata berdiri, berkata kembali pedagang itu. Mendengar penjelasan pedagang itu, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara merasa sangat senang. Hatinya, perjalanan mereka ke kota Raja Rakata begitu mudah. Maka tanpa banyak pertimbangan, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara sudah langsung naik salah satu perau dari tiga perau yang berangkat bersama-sama membawa para pedagang dan barang dagangan mereka. Dan senja terlihat begitu bening menyapu pemandangan alam yang terlewati dari atas sebuah perau kayu yang hanyut menyusuri sungai Cisadane yang berkelok-kelok, kadang mereka melewati sebuah hutan lebat, namun mereka juga telah melewati hamparan pesawahan di kiri kanan sungai besar itu. Di dalam perjalanan menyusuri sungai Cisadane itu, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara tidak banyak bercakap-cakap terutama tentang tujuan perjalanan mereka sendiri, nampaknya kedua anak muda itu tidak ingin tujuan perjalanan mereka diketahui oleh siapapun. Namun nampaknya kedua anak muda itu telah berpikir sama, terutama tentang utusan langit calon penguasa baru bumi Pasundan itu. Mereka merasa yakin bahwa dua orang yang mereka cari itu ada kaitannya dengan peristiwa keresahan penduduk desa, perampokan dan para gerombolan yang mereka temui di hutan rumpin itu. Nampaknya Patihang Gajaya dan pendetara kanata tengah menggalang sebuah kekuatan besar melanjutkan ambisi besar mereka yang gagal di kota Raja Kawali, berkata Gajah Mada dalam hati. Sementara itu senja terlihat mulai pudar, gelap malam sudah mulai menghalangi pemandangan di atas sungai Cisadane itu. Semalaman perau kayu itu berlayar mengarungi sungai Cisadane menembus kegelapan di atas air sungai yang mengalir tenang di awal musim kemarau itu. Hingga akhirnya langit malam mulai berubah warna kemerahan sebagai tanda ujung malam akan segera berganti. Dari jauh terlihat kerlap-kerli pelita malam ruang-rumah penduduk seperti tebaran bintang di atas gundukan dataran bumi di kegelapan pagi. Dan cahaya pagi pun terlihat semakin terang, terlihat hutan bakau di sisi sungai Cisadane yang sudah mendekati Muara Rakata. Pagi yang indah, berkata pangeran Jaya Negara sambil memandang beberapa bang awgluwok yang terbang rendah di hutan bakau. Akhirnya perau kayu terlihat menepi di sebuah dermaga di ujung Muara Rakata. Satu dua buah perau besar terlihat telah bersandar bersama sampan para nelayan. Bandar Pelabuhan Rakata, sebuah bandar pelabuhan tua di pagi itu terlihat ramai dipenuhi para buruh angkut membawa berbagai barang para pedagang yang singgah di bandar pelabuhan itu. Konon bandar pelabuhan itu pernah disinggahi perau dagang dari berbagai nagari di dunia di masa kejayaan kerajaan Rakata. Namun kerajaan Rakata semakin lama menjadi semakin suam manakala telah ditaklukan oleh para prajurit tanah pasundan. Ditambah semakin maraknya para bajak laut menguasai perairan sekitar selat Sunda semakin membuat para pedagang berpikir ulang untuk singgah di bandar pelabuhan tua itu. Apakah kalian berdua punya sanak keluarga di kota raja ini, berkata seorang pedagang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara. Kami hanya pengembara, biarlah langkah kaki kami yang akan membawa diri ini singgah di manapun yang kami inginkan, berkata Pangeran Jaya Negara sambil mengucapkan rasa terima kasih telah mendapatkan tumpangan hingga sampai di bandar pelabuhan Rakata. Kami lah yang harusnya berterima kasih, tanpa kehadiran kalian berdua, mungkin kami hanya membawa sedikit barang dagangan di kota raja ini, berkata pedagang itu kepada kedua anak muda itu. Sebagai mana yang dikatakan oleh Pangeran Jaya Negara, seperti seorang pengembara lainnya, mereka berdua terlihat tengah menyusuri tepian pantai menikmati suasana pagi yang cerah. Terlihat di sebelah kanan mereka, jauh menjulang tinggi sebuah gunung biru. Itulah gunung berapi Rakata yang puncaknya jauh tinggi seperti menyentuh langit. Kota Raja Rakata adalah perpaduan antara pantai dan tanah perbukitan dan hutan hijau yang cukup lebat, di bawah kaki gunung Rakata itulah kota raja ini berdiri sebagai kota raja tua. Mari kita memasuki kota raja Rakata, berkata Pangeran Jaya Negara kepada Gajah Mada. Dan mereka telah memasuki keramaian jalan kota raja Rakata. Terlihat beberapa wanita tua dan muda tengah menjunjung bakul di atas kepala sambil bercanda. Orang ujung kulon, begitulah penduduk asli kota raja membahasakan diri mereka sendiri. Memang bahwa adat istiadat maupun bahasa mereka sangat berbeda dengan orang-orang pasundan. Juga kulit serta wajah mereka terlihat lebih kasar dan lebih tinggi dibandingkan orang pasundan pada umumnya. Konon mereka adalah keturunan seorang pendeta India yang terdampar di daratan ini yang akhirnya memutuskan diri untuk hidup dan tinggal di daratan ujung kulon ini. Itulah cikal bakal sebuah kerajaan tua, kerajaan Rakata hingga saat itu. Para wanita giat membawa barang hasil bumi mereka ke pasar, sementara kaum lelaki berkumpul di penyabungan ayam. Berkata gajah mada kepada pangeran jaya negara ketika mereka sudah berada di muka sebuah pasar yang ramai melihat beberapa kaum lelaki tengah meriung di penyabungan ayam. Pemaknaan wanita dalam kitab tatwa adalah siang dan malam bekerja untuk melayani kaum pria, seperti itulah pemahaman mereka, berkata pangeran jaya negara. Setiap manusia terlahir dalam batasan pemahaman sendiri-sendiri, begitulah pendeta Gunakara pernah menyampaikan kepadaku, berkata gajah mada yang teringat kepada pendeta Gunakara, seorang penuntun jiwanya yang membuka pemahaman kitab tatwa kepada dirinya. Berbahagialah manusia yang telah menemukan kepatuhan wanita di dalam dirinya sendiri, berkata kembali gajah mada. Mereka memang orang umum yang tidak ada waktu untuk memahami kitab tatwa. Sementara seperti pendeta Rakanata yang sudah hafal di luar kepala kitab tatwa ternyata telah diperhambakan wanita di dalam dirinya sendiri, wanita dalam arti seng nafsu angkara, berkata pangeran jaya negara kepada gajah mada. Tidak terasa langkah kaki mereka telah membawa mereka berdua ke tengah pasar di kota Rejarakata itu. Suasana pasar di pagi yang cerah itu terlihat sudah begitu ramai. Kita cari makanan di kedai, berkata pangeran jaya negara sambil menunjuk sebuah kedai yang ada di tengah pasar itu. Kedai itu memang cukup ramai, gajah mada dan pangeran jaya negara langsung masuk dan memesan beberapa makanan dan minuman kepada seorang pelayan kedai itu. Kami punya minuman air manis tep beras hitam, ku bawakan untuk kalian berdua, berkata pelayan pria itu dengan penuh keramahan. Mendengar penawaran dari pelayan pria itu, terlihat kedua anak muda itu saling berpandangan, karena yang mereka tawir manis beras hitam untuk perjamuan di dalam sebuah perayaan hari galungan. Bawakan juga untuk kami, berkata gajah mada sambil tersenyum mengeditkan matanya kepada pangeran jaya negara agar tidak terlihat mereka berdua adalah orang baru di kota Rejarakata itu. Ternyata di kota Rejarakata, setiap hari orang merayakan hari galungan, berbisik pangeran jaya negara kepada gajah mada setelah pelayan pria itu pergi meninggalkan mereka berdua. Namun ketika mereka menikmati hidangan di kedai itu, terdengar suara teriakan di luar kedai. Awas, ada kerbau ngamuk. Terdengar suara dari luar kedai bersahutan dari beberapa orang. Mendengar suara itu, sontak gajah mada dan pangeran jaya negara bergerak ke luar kedai. Ketika mereka tiba di luar kedai, ternyata mereka memang melihat seekor kerbau jantan tengah mengamuk di tengah pasar. Terdengar suara jeritan lelaki dan perempuan di pasar itu manakala kerbau jantan itu menabrak dan menginjak habis barang dagangan mereka. Terlihat kerbau jantan itu berlari berputar tanpa arah yang jelas dan tidak terduga-duga meluluh lantakan apapun yang ada di hadapannya. Beberapa orang tua muda, lelaki dan wanita di dalam pasar itu ikut berlari menjauhi kerbau gila itu. Suasana pasar terlihat sudah menjadi begitu kacau berantakan porak-poranda diterjang langkah kaki kerbau jantan itu, namun tidak seorang pun yang datang menghentikan olah kerbau gila itu. Dan entah apa yang dilihat oleh kerbau gila itu yang tiba-tiba saja telah berbalik badan berlari kencang ke arah kedai di mana gajah mada dan pangeran jaya negara memang masih berada di depan kedai itu. Terlihat langkah kaki kerbau jantan itu berlari begitu cepat menerbangkan debu di atas tanah yang dilewatinya. Dan kerbau jantan itu masih berlari semakin mendekati kedai itu, terdengar dengus dari moncong kerbau gila itu sambil meluruskan arah dua tanduk tajamnya ke arah kedepan. Biarlah aku yang mengatasinya, berkata gajah mada kepada pangeran jaya negara sambil pandangannya tidak bergeming sedikit pun dari kerbau gila yang masih berlari semakin mendekatinya. Terlihat puluhan pandangan mati seperti menahan nafas penuh kekhawatiran melihat seekor kerbau jantan yang gila tengah berlari menuju ke arah seorang anak muda. Bodoh sekali anak muda itu, masih ada waktu untuk berlari, berkata seorang lelaki kepada kawannya menyesali sikap anak muda di depan kedai itu yang tidak berusaha lari menyelamatkan diri. Sikap gajah mada memang benar-benar membuat semua orang membodohinya, mengapa tidak berlari menyelamatkan diri dari kerbau gila yang tengah berlari ke arahnya itu. Dan kerbau gila itu sudah semakin mendekat, terlihat debu beterbangan tergilas langkah kakinya mengepul tinggi, namun gajah mada masih tetap tenang berdiri seperti tengah menunggu sebuah permainan biasa. Jangan-jangan anak muda itu ikut gila seperti kerbau gila itu, berkata kembali seorang lelaki kepada kawannya. Sementara kerbau gila itu telah begitu dekat di hadapan gajah mada siap menerjang anak muda itu yang dengan penuh ketenangan seperti tengah menunggu terjangan itu datang menghampirinya. Namun semua mati sontak terperanjat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sendiri. Apa yang mereka saksikan? Ternyata mereka melihat bahwa anak muda itu telah menangkap kedua tanduk kerbau gila itu. Seketika itu juga kerbau itu seperti tertahan tidak mampu maju sedikit pun. Sebuah tontonan adu kekuatan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh gajah mada. Dan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu benar-benar merasa heran. Bahwa ada seorang pemuda mempunyai tenaga yang begitu hebat dapat menahan kekuatan seekor kerbau jantan yang sedang mengamuk. Krak! Semua orang telah mendengar suara itu. Ternyata suara itu berasal dari tulang leher kerbau gila itu yang telah dipatahkan dengan mudahnya oleh gajah mada. Terlihat seketika itu juga kerbau ganas itu roboh tergeletak di atas tanah sudah tidak bergerak sama sekali, mati. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu telah datang menghampiri kerbau yang sudah mati itu untuk meyakinkan bahwa mati mereka memang tidak salah melihat. Dalam waktu yang singkat sudah terlihat kerumunan orang banyak di sekitar kerbau mati itu, dan semua orang menatap penuh kekaguman ke arah gajah mada. Namun tiba-tiba saja seorang lelaki bertubuh tambur telah datang menerobos kerumunan orang-orang. Kamu harus mengganti kerbau ku yang mati ini, berkata lelaki bertubuh tambur itu sambil menuding wajah gajah mada. Kerbau ini telah mengamuk membuat resah, bahkan telah mengancam selembar jiwaku, berkata gajah mada membela diri. Jangan membela diri, yang jelas kerbau ku mati karena ulahmu, berkata lelaki bertubuh tambur itu tidak mau kalah. Semua orang yang tengah berkerumun itu merasa tidak senang hati dengan orang yang mengaku pemilik kerbau gila itu. Namun semua orang yang ada di situ sudah mengetahui siapa lelaki bertubuh tambur itu, nampaknya ada perasaan jerih bermasalah dengan lelaki itu. Kasihan anak muda ini, berkata salah seorang di antara mereka dalam hati masih tidak bergeser dari tempatnya ingin mengetahui kelanjutan masalah kerbau gila yang sudah tidak bergerak lagi itu. Demikianlah, hampir semua orang yang ada di kerumunan itu membela gajah mada. Namun mereka tidak berani buka suara sedikit pun, takut dirinya menjadi ikut terbawa-bawa. Kerbau gila itu memang sudah sewajarnya harus dibunuh, berkata tiba-tiba seseorang di antara kerumunan itu. Semua orang telah langsung menoleh ke arah pemilik suara itu. Ternyata pemilik suara itu berasal dari seorang prajurit yang sudah banyak dikenal di pasar itu, seorang prajurit rakata yang memang bertugas mengamankan pasar. Siapa yang akan mengganti kerugianku, berkata lelaki bertubuh tambur itu kepada prajurit itu. Sudah syukur orang sepasar ini tidak menuntut kerugian atas ulah kerbau gilamu, apakah kamu mau kupanggil semua orang di pasar ini untuk beramai-ramai menuntut ganti rugi kepadamu, berkata prajurit itu dengan nada mengancam. Mendengar ancaman prajurit itu yang nampaknya tidak main-main itu telah membuat lelaki tambur itu seperti salah tingkah. Ini adalah urusanku dengan anak muda ini, berkata lelaki tambur itu masih ingin mencoba keluar dari urusan ganti rugi banyak orang akibatulah kerbaunya. Urusan ini menyangkut urusanku pula, karena anak muda ini adalah anak kemenakanku, berkata prajurit itu kepada lelaki bertubuh tambur itu. Mendengar bahwa prajurit itu telah mengaku-ngaku dirinya sebagai anak kemenakannya, gajah mada terlihat hanya tersenyum dalam hati mengetahui maksud prajurit itu pasti baik untuk membelanya. Sementara itulah lelaki bertubuh tambur itu terlihat sudah tidak dapat lagi memperpanjang urusan itu, nampaknya sungkan berurusan dengan prajurit itu. Maka dengan wajah masam telah dengan begitu saja pergi meninggalkan kerumunan orang banyak. Tolong bantu aku untuk menyingkirkan bangkai kerbau ini, berkata prajurit itu kepada beberapa orang yang dikenalnya. Gajah mada yang merasa telah dibela oleh prajurit itu terlihat ikut membantu beberapa orang membawa kerbau mati itu ke sebuah tempat di luar pasar, jauh dari hiruk pikuk lalu lalang banyak orang. Mengapa paman membelaku dengan mengatakan aku ini kemenakan paman, bertanya gajah mada kepada prajurit itu setelah mereka bersama telah menyingkirkan bangkai kerbau gila itu. Bila tidak berkata seperti itu, juragan maruhut pasti akan menyusahkan dirimu, berkata prajurit itu sambil tersenyum memandang ke arah gajah mada. Terima kasih telah membelaku, berkata gajah mada telah mengerti mengapa prajurit itu mengakunya sebagai kemenakannya. Nampaknya kalian berdua adalah para pengembara, berkata prajurit itu kepada gajah mada dan pangeran jaya negara. Namaku Mahsa Muksa, dan ini kawanku Kelana Jaya, berkata gajah mada memperkenalkan dirinya dan pangeran jaya negara dengan nama yang lain. Terlihat pangeran jaya negara tidak mempermasalahkan nama yang disebut oleh gajah mada untuknya. Orang-orang di sini memanggilku dengan sebutan Kelurah Jangkung, berkata prajurit setengah bayak itu yang memang bertubuh cukup tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Kami berdua memang para pengembara, kebetulan langkah kaki kami telah membawa kami di tempat ini, berkata pangeran jaya negara kepada Kelurah Jangkung. Mendengar perkataan kedua anak muda yang santun ini, telah membuat hati Kelurah Jangkung menaruh rasa suka kepada keduanya. Kalian masih sangat muda, tidakkah terpikir oleh kalian untuk menetap di pulau api ini? Kebetulan sekali bahwa kerajaan rakata saat ini memerlukan banyak tenaga muda seperti kalian untuk dijadikan sebagai seorang prajurit, berkata Kelurah Jangkung kepada kedua anak muda itu. Menjadi seorang prajurit, berkata gajah mada menoleh ke arah pangeran jaya negara seperti meminta pertimbangan kepada sahabatnya itu. Belum lama ini kami memang telah memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pengembara, namun kami belum tahu apa yang dapat kami lakukan, berkata pangeran jaya negara mencoba mengarang sebuah cerita. Bagian 2 Diam-diam gajah mada tersenyum dalam hati mendengar celoteh sahabatnya itu, namun di hadapan Kelurah Jangkung tidak memperlihatkannya, bahkan seperti membenarkan ucapan pangeran jaya negara. Bila kalian berminat, akan ku perkenalkan kalian kepada adikku. Kebetulan sekali adikku itu dipercaya oleh istana untuk menyaring para calon prajurit, berkata Kelurah Jangkung kepada kedua anak muda itu. Aku berminat, tapi aku belum tahu bagaimana dengan sahabatku ini, berkata pangeran jaya negara kepada Kelurah Jangkung, juga kepada gajah mada. Keputusanmu adalah keputusanku pula, aku berminat menjadi seorang prajurit, berkata gajah mada kepada pangeran jaya negara, juga kepada Kelurah Jangkung. Bila kalian memang berminat menjadi seorang prajurit Rakata, mari ikut ke rumahku, berkata Kelurah Jangkung kepada kedua anak muda itu. Demikianlah, mereka bertiga terlihat tengah berjalan meninggalkan pasar kota Raja Rakata menuju rumah kediaman Kelurah Jangkung yang tidak begitu jauh, di sebuah padukuhan masih di dalam lingkungan kota Raja Rakata. Ternyata rumah milik Kelurah adalah sebuah rumah. Kediaman yang sederhana, sebuah rumah panggung yang dikelilingi pekarangan dan tanah ladang yang dipenuhi oleh tanaman kelapa membuat suasana di sekitar rumah itu menjadi sangat sejuk dan teduh. Inilah seng permaisuriku, berkata Kelurah Jangkung memperkenalkan istrinya yang datang menyongsong mereka di atas panggungan. Suamiku memang senang bercanda, tapi kadang sangat berlebihan, mana bisa wajahku yang gelap ini disamakan dengan seorang permaisuri, berkata Nyi Jangkung dengan senyum penuh keramahan kepada gajah mada dan pangeran jaya negara. Bukankah kalian berdua adalah Raja dan Ratu di rumah ini, berkata gajah mada ikut menanggapi canda Kelurah Jangkung. Maaf Dinda Ratu, adakah sedikit makanan guna menjamu kedua tamu kita, berkata Kelurah Jangkung kepada istrinya, masih dengan care penuh candanya. Mendengar perkataan suaminya itu, terlihat Nyi Jangkung tersenyum. Aku tinggal dulu, berkata Nyi Jangkung masih dengan senyum di kulum. Setelah Nyi Jangkung masuk ke dalam, mereka pun terlihat asik berbincang-bincang. Ternyata Kelurah Jangkung orang yang sangat mengasyikan, punya banyak bahan cerita membuat suasana di atas rumah panggungnya terlihat menjadi hidup dan penuh tawa. Dalam perbincangan itu, Kelurah Jangkung juga banyak bercerita tentang prajurit Rakata bersama Pangeran Rawidu yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, masih hidup atau sudah mati. Sampai saat ini banyak keluarga prajurit yang menanti dengan penuh kekhawatiran nasib suami, anak dan saudara mereka. Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara yang telah menyaksikan pembantaian prajurit Rakata di hutan dekat kota Raja Kawali, terlihat hanya menarik nafas panjang tidak berkata apapun agar Kelurah Jangkung tidak mengetahui jati mereka sebenarnya. Jadi Pangeran Rawidu sampai hari ini belum kembali ke istana, bertanya Gajah Mada kepada Kelurah Jangkung ingin mengetahui keadaan Pangeran Rawidu. Sampai saat ini pihak istana belum dapat mengetahui di mana gerangan keberadaan Pangeran Rawidu sebagaimana nasib ratusan prajurit yang pergi bersamanya, berkata Kelurah Jangkung menjelaskan. Suasana di atas panggung rumah Ki Jangkung seketika menjadi sepi mana kala mendengar riwayat sedih tentang prajurit Rakata dan Pangeran Rawidu, nampaknya tiga buah kepala di atas panggungan itu tengah berada di dalam pikirannya masing-masing. Namun suasana sepi itu tidak lama, tertindas hangat kembali mana kala Nyi Jangkung datang sambil membawa makanan dan minuman untuk mereka bertiga. Selamat dinikmati, hanya masakan sederhana orang Pulau Api, berkata Nyi Jangkung sambil berpamit giri untuk masuk ke dalam rumah kembali. Demikianlah, tanpa rasa sungkan terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara menikmati masakan tuan rumah dengan penuh kegembiraan hati. Adikku tinggal bersama di rumah ini, sebentar lagi pasti akan kembali pulang, berkata Kelurah Jangkung. Kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Ketika matahari terlihat mulai tergelincir di ufuk barat bumi, terlihat seorang lelaki tengah memasuki pekarangan Kelurah Jangkung. Perkenalkan inilah adikku, berkata Kelurah Jangkung memperkenalkan seorang lelaki yang baru datang itu yang ternyata adalah adiknya sendiri. Ternyata sebagaimana Kelurah Jangkung, adiknya juga adalah seorang prajurit Rakata yang dipercaya sebagai seorang rangga di sebuah pasukan khusus prajurit Rakata. Kami kakak beradik ini punya nasib berbeda dalam hal kepangkatan di keprajuritan, adikku ini sudah melewatiku beberapa jenjang sebagai seorang rangga, berkata kembali Kelurah Jangkung. Di keprajuritan aku memang diatasnya, sementara di rumah ini dia tetap kakakku, berkata adik Kelurah Jangkung menunjukkan sikap keramahannya kepada kedua tamu kakaknya itu dan memperkenalkan dirinya bernama Rangga Sujiwa. Seorang lelaki yang usianya tidak bertaut jauh dengan Kelurah Jangkung sendiri. Jadi kalian berdua bermaksud ingin mengabdi sebagai seorang prajurit Rakata, berkata Kirangga Sujiwa setelah Kelurah Jangkung bercerita tentang rencana kedua anak muda itu yang ingin mengakhiri pengembaraan mereka mengabdi sebagai seorang prajurit. Tentunya bila kami berdua lulus dalam persyaratan ujian keprajuritan, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Kirangga Sujiwa. Kebetulan akulah yang dipercaya menguji para calon prajurit. Hari ini kalian bisa keuji secara langsung di pekarangan ini, berkata Kirangga Sujiwa kepada kedua anak muda itu. Mendengar perkataan Kirangga Sujiwa membuat kedua anak muda itu saling berpandangan, tidak menyangka begitu mudah jalan mereka berdua untuk menjadi seorang prajurit Rakata. Sebagaimana pernah ku katakan, adikku inilah yang dipercaya oleh pihak istana memutuskan diterima atau tidaknya seorang calon prajurit, berkata Kilurah Jangkung sambil tersenyum bahwa perkataannya sebelumnya bukan hanya sebuah sesumber belaka. Aku ingin melihat tataran ilmu kanuragan kalian, silahkan turun salah seorang di antara kalian ke pekarangan, berkata Kirangga Sujiwa kepada kedua anak muda itu. Biarlah, aku yang pertama turun ke pekarangan, berkata Pangeran Jaya Nagara mendahului Gajah Mada. Sementara itu Kirangga Sujiwa telah memintaki Lurah Jangkung membantunya. Aku perlu kakang Jangkung melayani anak muda itu, berkata Kirangga Sujiwa kepada kakaknya ketika telah melihat Pangeran Jaya Nagara sudah turun di pekarangan. Bulan Purnama malam itu terlihat temarah menerangi pekarangan ruah Kilurah Jangkung. Terlihat dua orang lelaki telah saling berhadapan di pekarangan rumah itu. Silahkan anak muda menyerang orang tua ini, berkata Kilurah Jangkung kepada Pangeran Jaya Nagara yang sudah bersiap di atas tanah pekarangan rumah itu. Baiklah Kilurah, aku orang muda yang memulai serangan, berkata Pangeran Jaya Nagara sambil meloncat dan mengembangkan dua buah tangannya. Serangan yang bagus, berkata Kilurah Jangkung sambil bergeser ke samping menghindari pukulan dari Pangeran Jaya Nagara dan langsung balas menyerang. Serangan balasan yang hebat, berkata Pangeran Jaya Nagara sambil meloncat ke belakang sambil membuat sebuah serangan baru. Susul menyusul saling balas pun dalam waktu dekat terus berlangsung dengan serunya antara Kilurah Jangkung dan Pangeran Jaya Nagara. Anak muda ini telah punya bekal kanuragan yang cukup untuk seorang prajurit Rakata, berkata Kirangga Sujiwa dalam hati sambil matanya tidak pernah berpaling dari pertempuran di atas pekarangan rumah Kilurah Jangkung itu. Pangeran Jaya Nagara belum berbuat apa-apa, berkata pula Gajah Mada dalam hati melihat bahwa Pangeran Jaya Nagara memang belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sementara itu melihat bahwa anak muda yang menjadi lawannya itu telah mampu mengimbangi serangan-serangannya telah membuat Kilurah Jangkung tanda disadari telah meningkatkan tataran ilmunya, kali ini dengan mengungkapkan tenaga sakti sejatinya. Maka kecepatan gerak dan tenaga Kilurah Jangkung terlihat semakin bertambah cepat dan bertambah kuat. Dengan sangat terpaksa Pangeran Jaya Nagara telah ikut meningkatkan tataran ilmunya pula, mengimbangi kecepatan dan kekuatan lawan. Hebat, berkata Kilurah Jangkung yang tidak menyangka bahwa Pangeran Jaya Nagara dapat dengan cepat keluar dari terkamannya bahkan telah balas menyerangnya pula. Cukup, berteriak Kirangga Sujiwa dari atas panggungan rumah. Mendengar teriakan Kirangga Sujiwa itu, terlihat keduanya telah langsung meloncat ke belakang menghentikan pertempuran itu. Untungnya pertempuran ini dihentikan, bila diteruskan pasti aku yang sudah tua ini sangat malu dikalahkan oleh orang muda, berkata Kilurah Jangkung sambil tersenyum. Kilurah Jangkung terlalu merendahkan diri, pertempuran akhir belum terjadi, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Kilurah Jangkung. Ayo anak muda, sekarang giliran kita mencari keringat di malam dingin ini, berkata Kirangga Sujiwa kepada Gajah Mada. Selang-seling dua orang yang naik ke atas panggungan dan dua orang lagi turun dari panggungan pun terlihat di malam yang masih wayah sepi bocah itu. Pastikan pertempuran kita lebih seru dari pertempuran tadi, berkata Kirangga Sujiwa sambil bersikap bersiap diri dengan sebuah kuda-kuda yang terlihat kokoh. Baiklah, aku orang muda menyerang lebih dulu, berkata Gajah Mada dengan wajah cerah penuh kegembiraan hati menghadapi lawan tandinya. Serangan pertama yang hebat, berkata Kirangga Sujiwa sambil meloncat cepat menghindari tendangan Gajah Mada yang meluncur ke arahnya. Serangan balasan yang berbahaya, berkata Gajah Mada sambil menghindari serangan balasan dari Kirangga Sujiwa itu. Seperti pertempuran sebelumnya, pertempuran kali ini juga tidak kalah serunya, saling balas menyerang pun terjadi dengan sangat hebatnya. Sangat cepat sekali, berkata Gajah Mada sambil tersenyum sedikit menundukkan kepalanya dari pukulan Kirangga Sujiwa yang sangat cepat dan kuat. Ternyata Kirangga Sujiwa sudah langsung bergerak dengan tenaga bukan wadak lagi, tapi sudah mengungkapkan tenaga sakti sujatinya sendiri sehingga telah membuat serangannya sangat kuat dan cepat. Demikianlah, tidak terasa pertempuran mereka terus berlanjut dengan semakin seru, semakin cepat dan kuat sehingga mereka berdua selintas hanya seperti dua buah bayangan yang saling berkejaran di atas tanah pekarangan di bawah malam bulan purnama itu. Cukup, berkata Kirangga Sujiwa sambil meloncat ke belakang meminta Gajah Mada menghentikan serangannya. Kalian berdua memang layak menjadi seorang prajurit rakata, berkata kembali Kirangga Sujiwa dengan nafas yang masih memburu. Masih lebih lama dari pertempuran sebelumnya, berkata Gajah Mada dengan wajah masih cerah dan nafas teratur seperti belum melakukan apa-apa. Nafasmu sangat kuat anak muda, berkata Kirangga. Memuji kekuatan diri Gajah Mada yang melihat nafasnya tidak memburu sebagaimana dirinya itu. Kalian cepat naik, Seng Permaisuriku telah membawakan hidangan malam, berkata Kilurah Jangkung kepada Gajah Mada dan Kirangga Sujiwa. Ternyata di atas panggungan rumah, Nyai Lurah Jangkung memang telah menyediakan makan malam mereka. Demikianlah, mereka berempat terlihat tengah menikmati makanan malam dengan penuh senda gurau seperti empat sahabat lama yang sudah begitu lama tidak bertemu, mereka memang terlihat sudah begitu akrab sekali. Dan malam masih terus bergeser perlahan di atas panggungan rumah Kilurah Jangkung yang masih asik berbincang dengan dua orang tamunya dan seorang adiknya itu. Namun tiba-tiba saja kening Kilurah Jangkung berkerut. Nampaknya ada sesuatu yang dilihatnya di pekarangan rumahnya, karena kebetulan sekali duduk Kilurah Jangkung memang berhadapan dengan pekarangan rumahnya. Ternyata memang Kilurah Jangkung telah melihat dua orang tengah memasuki pekarangan rumahnya. Sontak seketika itu semua mat menatap ke arah pandangan Kilurah Jangkung, melihat apa yang dilihat oleh Kilurah Jangkung di halaman pekarangan rumahnya itu. Pengawal pribadi Baginda Raja, berkata Kilurah Jangkung mengenali beberapa pertanda yang dipakai oleh kedua orang yang mulai mendekati tangga rumahnya. Cahaya Purnama di malam itu memang telah menerangi wajah kedua orang pengawal pribadi Baginda Raja Pulau Api sebagaimana yang dilihat oleh Kilurah Jangkung. Apakah kami berdua telah memasuki rumah Kilurah Jangkung, bertanya salah seorang dari prajurit itu. Kalian berdua tidak salah masuk, berkata Kilurah Jangkung memperkenalkan dirinya kepada kedua prajurit itu. Ketika mereka berdua ikut duduk di panggungan, maka Kilurah pun bertanya maksud dan kepentingan dari kedua prajurit pengawal pribadi Baginda Raja Pulau Api itu. Siapakah di antara kalian yang bernama Mahasamuksa, bertanya salah seorang prajurit pengawal itu tanpa memberitahukan lebih dulu maksud utama kedatangannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Kilurah Jangkung. Mendengar pertanyaan salah seorang prajurit itu telah membuat kaget semua orang, mereka langsung berpikir pasti ada kaitannya dengan peristiwa tadi siang tentang kematian seekor kerbau gila itu. Juragan Maruhut pasti telah menghasut para petinggi istana dengan cerita palsunya, berkata Kilurah Jangkung menduga-duga. Ada kepentingan apakah kalian bertanya tentang Mahasamuksa, berkata Kirangga Sujiwa mengambil alih pembicaraan. Kami hanya menjalankan perintah Baginda Raja. Membawa orang yang bernama Mahasamuksa ke istana, berkata kembali salah seorang prajurit itu. Sementara itu Gajah Mada yang juga berpikir bahwa kedatangan kedua prajurit itu berkaitan dengan peristiwa kerbau gila yang mati, merasa tidak ingin kedua tuan rumahnya tersangkut dengan apa yang telah dilakukannya pada peristiwa itu. Dan Gajah Mada memang telah terbina sejak kecil untuk berlaku sebagai seorang ksatia, berani dengan dada terbuka atas segala perbuatannya sendiri. Aku Mahasamuksa yang kalian cari, berkata Gajah Mada dengan wajah terangkat kepada kedua prajurit pengawal pribadi Baginda Raja Pulau Wapi itu. Kilurah Jangkung dan Kirangga Sujiwa terlihat menarik nafas panjang mendengar Gajah Mada dengan penuh keberanian menyebut namanya sendiri. Anak muda ini sungguh tidak punya rasa takut sedikit pun, berkata dalam hati Kilurah Jangkung dan Kirangga Sujiwa. Sementara itu Pangeran Jayanagara yang selama ini tidak angkat bicara masih terus menyimak apa yang akan terjadi selanjutnya, namun dalam hati siap membela sahabatnya apapun yang akan terjadi. Baginda Raja Pulau Wapi berkenan untuk bertemu dengan Mahasamuksa, malam ini juga, berkata salah seorang prajurit itu. Aku siap menemui Baginda Rajamu, berkata Gajah Mada dengan sikap penuh ketenangan diri. Kami akan mengantarmu, berkata kawan prajurit itu yang sedari tadi tidak ikut bicara merasa gembira bahwa tugas mereka tidak begitu sulit yang mereka duga. Sebelumnya. Demikianlah, tanpa kesukaran dan pemaksaan Mahasamuksa telah ikut keluar bersama kedua prajurit itu. Terlihat Gajah Mada berjalan dikawal oleh kedua prajurit itu telah menuruni anak tangga panggungan rumah itu. Masih terlihat punggung mereka yang tengah melangkah di atas halaman pekarangan Kilurah Jangkung. Di bawah pandangan metu Kilurah Jangkung, Kirangga Sujiwa dan Pangeran Jaya Nagara, mereka telah melihat Gajah Mada dan kedua prajurit itu telah keluar dari pagar pekarangan rumah dan menjauh hilang di dalam kegelapan malam. Bila anak muda itu menjadi susah, aku akan membuat perhitungan sendiri dengan juragan maruhut, berkata Kilurah Jangkung dengan penuh hamarah. Besok aku akan mencari tahu tentang keadaan anak muda itu, berkata Kirangga Sujiwa berusaha menenangkan perasaan kakaknya itu. Benar, besok kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada masa muksa, berkata Pangeran Jaya Nagara merasa siap membela apapun yang terjadi dan menimpa pada diri sahabatnya itu. Sementara itu Gajah Mada dan kedua prajurit itu sudah jauh meninggalkan rumah Ki Jangkung, menyusuri jalan-jalan kota Raja Rakata. Selama dalam perjalanan ketiganya terlihat tidak banyak cakap, kedua prajurit itu pun tidak banyak bertanya kepada mahasamuksa yang terus berjalan. Mengikuti langkah kaki kedua prajurit itu. Namun diam-diam kedua prajurit itu memuji sikap ketenangan hati mahasamuksa. Dan Purnama begitu indah melekat di atas langit malam menerangi istana Pulau Wapi mana kala Gajah Mada dan kedua prajurit itu telah memasuki pintu gerbang istana. Beberapa prajurit di gardu penjagaan depan gerbang istana hanya memandang kedua prajurit itu berjalan bersama Gajah Mada, nampaknya mereka sudah mengenal kedua prajurit pengawal pribadi Baginda Raja Pulau Wapi. Terlihat Gajah Mada bersama kedua prajurit itu tengah berjalan menyusuri lorong-lorong istana menuju tempat peristirahatan pribadi Baginda Raja Pulau Wapi. Terimalah sembah sujud dari kami, berkata salah seorang prajurit itu diikuti dengan sikap bersujud kedua prajurit itu. Melihat kedua prajurit itu telah bersujud di hadapan Baginda Raja Pulau Wapi, terlihat Gajah Mada telah mengikuti kedua prajurit itu, ikut bersujud di hadapan Raja Pulau Wapi yang tengah duduk di sebuah hamparan kulit harimau besar. Ku terima sembah sujud kalian, tinggalkan mahasamuksa bersama kami, berkata Baginda Raja Pulau Wapi kepada kedua prajurit itu. Mendengar perintah dari Baginda Raja, terlihat dengan penuh rasa hormat kedua prajurit itu mundur teratur keluar dari tempat peristirahatan Baginda Raja. Selamat datang anak muda, berkata Baginda Raja Pulau Wapi penuh senyum keramahan di hadapan. Gajah Mada Sejenak Gajah Mada memandang ke arah Raja Pulau Wapi itu, seorang yang sudah cukup berumur seusia Prabu Guru Dharma Siksa. Aku berhadapan dengan kakeku sendiri, berkata Gajah Mada dalam hati sambil memandang orang tua di hadapannya itu. Sementara itu Gajah Mada juga melihat seorang yang berada di samping Raja Pulau Wapi itu tengah menatapnya dengan sinar mata penuh kegembiraan dan kebahagiaan hati. Tertegun sejenak Gajah Mada memandang ke arah orang itu yang belum setua Raja Pulau Wapi, namun wajah orang itu terlihat seperti pinang di belah dua dengan Raja Pulau Wapi, hanya usia saja yang nampaknya telah membedakan keduanya. Apakah kamu sudah tahu mengapa dirimu malam ini datang menghadapku? bertanya Raja Pulau Wapi dengan suara begitu berat penuhi bawa kepada Gajah Mada. Hamba hanya menduga-duga bahwa kedatangan hamba berkaitan dengan peristiwa kerbaun gila tadi siang, berkata Gajah Mada dengan suara tidak merasa gentar sedikit pun berhadapan dengan seorang yang paling dihormati di kerajaan Rakata itu yang telah diketahui adalah kakeknya sendiri. Mendengar perkataan dan sikap Gajah Mada, terlihat Raja Pulau Wapi dan orang di sebelahnya saling berpandangan. Aku memang telah mendengar tentang kejadian siang itu di pasar, tentang seorang anak muda yang telah membunuh seekor kerbau gila, berkata Raja Pulau Wapi. Sambil menatap wajah Gajah Mada. Hambalah orangnya yang telah membunuh kerbau itu, berkata Gajah Mada dengan wajah tengadah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku mendapat sebuah laporan bahwa kamulah yang telah membuat kerbau itu mengamuk, merugikan banyak orang di pasar, berkata Raja Pulau Wapi. Itu fitnah tuanku, justru hambalah yang telah meredakan kerbau gila itu, berkata Gajah Mada mengelah dirinya tidak suka hati mencoba meluruskan kejadian yang sebenarnya. Perbuatanmu membunuh kerbau itu adalah sebuah kesombongan, dan aku akan menghukumu, berkata Raja Pulau Wapi kepada Gajah Mada. Sedari kecil, Gajah Mada sudah biasa hidup di lingkungan istana, berhubungan dengan Raja Majapahit yang sangat dihormati. Jadi tidak ada perasaan takut sedikit pun manakala dirinya berhadapan dengan seorang Raja Pulau Wapi itu. Apalagi jiwa ksatrianya yang sudah ditempa sedemikian rupa dalam hal membela kebenaran. Peristiwa siang itu membunuh seekor kerbau gila dianggapnya sebuah perbuatan baik melindungi banyak orang. Namun dirinya merasa kecewa, ada perasaan kurang senang dengan diri Raja Pulau Wapi itu. Namun dirinya agak menjadi heran dengan sikap orang di sebelah Raja Pulau Wapi itu, tidak pernah berpaling menatap dirinya dengan wajah selalu tersenyum, sepertinya perkataan Raja Pulau Wapi yang akan menghukum dirinya itu adalah sebuah perkataan biasa. Ternyata kakeku seorang Raja yang kurang bijaksana, berkata dalam hati Gajah Mada mulai tidak senang dengan kakeknya sendiri itu. Aku akan memberikan hukuman kepadamu dengan hukuman terberat yang pernah ada di Pulau Wapi ini, berkata Raja Pulau Wapi dengan sikap penuhi bawah. Menurutku tuanku Baginda telah melakukan sebuah ketidakadilan, berkata Gajah Mada dengan wajah tengadah tanpa rasa takut sedikitpun dan mulai kecewa mengetahui sikap kakeknya sebagai seorang Raja yang kurang bijaksana, tidak adil. Mendengar perkataan Gajah Mada, terlihat Raja Pulau Wapi dan orang di sebelahnya saling berpandangan, terlihat mereka berdua tertawa penuh kesenangan. Melihat hal demikian, mulai tidak senang hatilah Gajah Mada kepada sikap kedua orang itu meski salah seorang di antara mereka itu diketahui adalah kakeknya sendiri. Aku akan menambah hukuman dengan lebih berat lagi, karena kamu telah mengatakan bahwa aku kurang adil dalam hal ini, berkata Raja Pulau Wapi dengan suara seperti dipaksakan menjadi lebih berat penuhi bawah. Namun seketika itu pula Raja Pulau Wapi telah saling berpandangan kembali dengan orang di sebelahnya itu. Kembali terlihat mereka tertawa bersama telah membuat Gajah Mada lebih tidak suka hati lagi, merasa telah berada di lingkungan kurang sehat, tidak manusiawi lagi. Apakah kamu tidak bertanya hukuman apa yang akan ku berikan kepadamu, berkata Raja Pulau Wapi, kali ini dengan sebuah senyum di bibir. Terlihat Gajah Mada memandang ke arah Raja Pulau Wapi, juga ke orang di sebelahnya itu. Hati Gajah Mada sudah mulai tidak suka kepada kedua orang di hadapannya itu. Menyayangkan bahwa telah menemui seorang kakek darah dagingnya sendiri yang mempunyai sikap kurang bijaksana, kurang adil menengahi sebuah masalah. Hukuman apapun akan hamba terima dengan hati terbuka, berkata Gajah Mada dengan suara menahan rasa kecewa yang sangat. Aku akan menghukumu dengan sebuah keharusan, harus kamu laksanakan dengan penuh kesadaran hati, mulai saat ini kunobatkan dirimu untuk menjadi seorang panglima perang tertinggi di keperajuritan kerajaan Rakata ini, berkata Raja Pulau Wapi dengan masih tersenyum. Mendengar perkataan Raja Pulau Wapi, Gajah Mada seperti merasa tersentak kaget bukan kepalang, tidak menyangka sama sekali bahwa hukuman yang diterima adalah sebuah jabatan tertinggi di sebuah kerajaan. Terimalah wahai putraku, berkata orang di sebelah Raja Pulau Wapi yang selama itu belum mengangkat suara sedikitpun. Kembali Gajah Mada tersentak kaget mendengar suara orang itu, sebuah suara yang nampaknya sangat akrab di telinganya. Akulah ayahmu, yang kadang datang meski hanya lewat sebuah ajian pameling, berkata orang itu penuh senyum ke arah Gajah Mada. Gajah Mada memang tidak sangsi lagi, suara orang itu terasa begitu dekat dengan hatinya, suara orang yang sangat dirindukan selama ini untuk dapat ditemuinya. Secara langsung, ayah, berkata Gajah Mada sambil datang mendekat memeluk penuh kerinduhan di tubuh orang itu yang ternyata adalah pendeta Dharma Raya, ayah dari Gajah Mada sendiri. Sembah dan sujudlah kepada kakekmu sendiri, wahai putraku, berkata pendeta Dharma Raya kepada Gajah Mada. Tanpa perintah kedua kalinya, terlihat Gajah Mada telah bersujud di hadapan Raja Pulau Wapi. Bangkitlah wahai cucu undaku, sembah sujudmu telah kuterima, ayahmu telah membuka semua rahasia ini di saat usiaku sudah menjadi begitu rapuh. Sekian lama kesangsian ini hanya ada di dalam hati dalam penuh keraguan. Karena aku mendengar sendiri suara jerit tangis bayi laki-laki di dalam ruang persalingan Seng Permaisuri, namun seorang dukun bayi menyerahkan kepadaku seorang bayi perempuan kepadaku. Sebuah keandahan yang selama ini selalu menghantui setiap mimpi-mimpiku, berkata Raja Pulau Wapi penuh kehalusan hati seorang kakek kepada cucundanya. Sekarang, Seng Prahara itu telah datang kembali mendekati kita. Pendeta Rakanata yang telah berganti nama menjadi Kiguntur Geni telah menghimpun sebuah kekuatan untuk merampas kerajaan kakekmu ini, berkata pendeta Dharma Raya kepada Gajah Mada. Aku juga telah menyaksikan sendiri Prahara yang telah terjadi hampir di setiap langkah perjalanan orang itu. Demi sebuah kemanusiaan, aku siap menghadapinya, berkata Gajah Mada di hadapan ayah dan kakeknya. Jadi kamu bersedia menjadi seorang panglima perang di kerajaanku ini, bertanya Raja Pulau Wapi kepada Gajah Mada. Cucunda dengan senang hati menerimanya, wahai Baginda Raja Pulau Wapi, berkata Gajah Mada penuh senyum merasa selama ini telah diperolok sendiri oleh kakek dan ayahnya itu yang telah mengetahui jati dirinya. Aku senang mendengarnya, wahai cucundaku, berkata Raja Pulau Wapi dengan wajah gembira. Dalam waktu singkat, semua orang di Pulau Wapi ini harus dapat merayakan pertemuan ini, merayakan kegembiraan kita bersama, berkata kembali Raja Pulau Wapi. Demikianlah, tiga lelaki anak beranak itu saling bercerita tentang diri masing-masing selama masa yang terpisah satu dengan yang lainnya itu. Sementara itu langit malam sudah mulai larut di atas istana Rakata. Ada sebuah rahasia yang juga kamu harus ketahui hari ini, wahai puteraku, berkata pendeta Dharma Raja kepada Gajah Mada. Aku siap mendengarnya, wahai ayahandaku, berkata Gajah Mada dengan kening berkerut menunggu rahasia apalagi yang akan disampaikan dan dibuka oleh ayahnya itu. Ibumu dan ayah angkatmu sendiri telah menyembunyikan nama aslimu yang sebenarnya. Itu semua mereka lakukan karena seperti itulah adat istiadat memperlakukan seorang anak yang terlahir di saat gerhana matahari. Saat ini kulihat dirimu sudah menjadi dewasa, saatnya kamu memikul namamu sendiri, wahai puteraku, berkata pendeta Dharma Raja. Siapakah nama puteramu ini, wahai ayahandaku, berkata Gajah Mada penuh perhatian. Namamu adalah Gajah Mada, karena kamu ditemui oleh ayah angkatmu bersama ibumu di hutan Mada di sebuah tanah yang indah di Bali Dwi Pa, berkata pendeta Dharma Raja bercerita tentang suasana keadaan Gajah Mada di saat beberapa hari setelah kelahirannya itu. Gajah Mada, berkata Gajah Mada menyebut sebuah nama. Gajah Mada, aku senang sekali dengan nama itu, berkata Raja Pepulau Wapi memuja nama Gajah Mada. Sementara itu langit malam sudah semakin larut ditemani Dewi Purnama di atas istana Rakata. Terlihat tiga orang prajurit penjaga dengan terkantuk-kantuk berjalan menyusuri lorong-lorong istana memastikan bahwa malam itu tidak terjadi apapun. Hari sudah larut malam, sebaiknya kalian beristirahat, berkata Raja Pepulau Wapi kepada pendeta Dharma Raya dan Gajah Mada. Demikianlah, malam itu Gajah Mada diajak beristirahat di sebuah tempat di istana Rakata itu bersama ayahnya sendiri. Di peraduannya Gajah Mada seperti tengah bermimpi, melihat suasana kamar yang sangat begitu elok sebagaimana kamar milik seorang pangeran. Aku adalah seorang pangeran, bertanya Gajah Mada dalam hati seperti meragukan keberadaannya saat itu. Namun akhirnya mimpi Gajah Mada seperti menjawab kesangsiannya sendiri, Gajah Mada malam itu telah tertidur dan bermimpi sebagaimana seorang pangeran di taman bunga istana bersama dua orang putri yang cantik elok rupa, Siapa lagi dua putri itu bila bukan Andini dan Diahra Rahulan, dua wanita yang diam-diam telah menyelingap mewarnai hampir dalam setiap mimpi-mimpinya. Dan ketika pagi, Gajah Mada terbangun di kamarnya sendiri. Ternyata aku memang tidak bermimpi, berkata Gajah Mada di pagi itu masih berbaring di atas peraduannya di sebuah kamar yang sangat elok di istana Rakata. Ada beberapa hal penting yang harus kita bicarakan bersama kakakmu, berkata pendeta Dharma Raya yang ditemui Gajah Mada di pagi itu ruang peringgitan. Ijinkan Ananda menemui beberapa kawan. Ananda takut mereka menjadi khawatir bahwa Ananda tidak pulang ke rumah mereka semalam, berkata Gajah Mada kepada ayahnya. Baiklah, namun siang ini ku tunggu kehadiranmu di istana ini, berkata pendeta Dharma Raya kepada putranya itu. Demikianlah, Gajah Mada terlihat tengah menyusuri lorong-lorong dan jalan setapak di istana. Melihat suasana istana yang sedang dihias seperti akan melaksanakan sebuah upacara besar di pagi itu. Terlihat Gajah Mada hanya tersenyum seorang diri melihat semua itu. Sebuah upacara besar untuk kembalinya seng pangeran, berkata Gajah Mada dalam hati sambil terus berjalan sambil tersenyum. Aku akan mengantar Tuan hingga gerbang istana, berkata seorang prajurit kepada Gajah Mada yang ditemuinya. Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu yang ternyata adalah salah seorang prajurit pribadi Raja Pulau Api yang semalam membawanya dari rumah Kilurah Jangkung. Ada bagusnya Gajah Mada berjalan bersama prajurit itu, pasti akan ada beberapa pertanyaan dari beberapa prajurit pepenjaga yang belum tahu siapa dirinya. Terlihat beberapa prajurit pepenjaga tidak bertanya apapun ketika mereka berdua bersisipan jalan di lorong jalan istana. Siang ini aku akan kembali, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu. Aku akan menunggumu, aku takut Tuan dipersulit masuk kembali ke istana ini, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada penuh hormat. Ketika Gajah Mada telah keluar dari pintu gerbang istana, prajurit itu masih terus memandangnya. Aku belum tahu hubungan istimewa apa antara pendeta Dharma Raya dengan anak muda itu, berkata prajurit itu masih memandang punggung Gajah Mada yang terlihat masih terus melangkah menjauhi istana. Singkat cerita, Gajah Mada telah berada di halaman pekarangan ruah Kilurah Jangkung. Bukan main gembiranya hati Pangeran Jaya Negara dan Kilurah Jangkung melihat kehadiran anak muda itu. Maka Gajah Mada dengan singkat bercerita tentang pertemuan dirinya dengan Raja Pulau Wapi di istana. Sebuah pertemuan yang mengharukan, aku merasa gembira bahwa aku telah mendengar sendiri dari Tuan Pangeran, berkata Kilurah Jangkung dengan sikap berubah, tidak seperti semula menghadapi Gajah Mada. Kita sudah begitu lama mengenalmu, selama ini kamu telah menutupi jati dirimu sendiri, wahai sahabatku, berkata Pangeran Jaya Negara penuh kegembiraan, Kakang Putu Risang juga sangat pandai menutup sebuah rahasia, berkata kembali Pangeran Jaya Negara. Aku perlu bantuanmu, sahabat, berkata Gajah Mada setelah bercerita tentang pendeta Rakanata yang tengah menyusun sebuah kekuatan untuk merebut istana Rakata. Aku siap berada di belakangmu, sahabatku, berkata Pangeran Jaya Negara dengan wajah penuh kegembiraan. Ternyata rumahku ini telah disinggahi dua orang hebat dari Tanah Majapahit, berkata Kilurah Jangkung penuh kebanggaan hati setelah mendengar beberapa cerita lain dari kedua anak muda itu, tentang pengembaraan mereka belum lama ini di Tanah Pasundan. Ada hal penting yang akan dibicarakan oleh Ayah Handaku bersama Raja Pulau Wapi di istana, berkata Gajah Mada ketika akan berpamit diri kembali ke istana. Seng Permaisuliku sudah menyiapkan makan siang untuk kalian, berkata Kilurah Jangkung kepada Gajah Mada. Masih ada banyak waktu, aku akan sering datang menunggu masakan Nyilurah, berkata Gajah Mada. Sambil tersenyum. Demikianlah, Gajah Mada terlihat telah berjalan keluar dari halaman pekarangan rumah Kilurah Jangkung kembali ke istana Rakata. Ketika Gajah Mada berada di muka gerbang istana, seorang prajurit datang menyongsongnya. Terima kasih telah menunggu ku, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu yang sudah dikenalnya itu. Aku akan mengantarmu hingga pintu peristirahatan Baginda Raja, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada. Terlihat mereka telah berjalan bersama menyusuri lorong-lorong jalan di istana Rakata. Sementara itu, di luar istana, terlihat dua orang lelaki tengah mengamati suasana di sekitar istana Rakata. Nampaknya akan ada sebuah upacara besar di istana, berkata salah seorang di antara mereka. Kiguntur Geni pasti senang mendapat berita ini, sebuah celah menghancurkan mereka di saat lengah, berkata kawannya. Kita harus tahu kapan mereka akan melaksanakan upacara besar itu, berkata salah seorang di antara mereka. Terlihat kedua orang itu terus berjalan melewati pintu gerbang istana dan tetap berjalan sebagaimana orang lainnya yang hanya kebetulan lewat. Kedua orang itu memang terus berjalan berbaur dengan beberapa lalu-lalang keramaian jalan di kota Raja Rakata yang masih cukup ramai di siang itu. Kedua orang itu telah tidak terlihat lagi, entah kemana. Sementara itu, Gajah Mada sudah berada di tempat peristirahatan Raja Pulau Wapi. Sudah hadir di sana ayahandanya sendiri, pendeta Dharma Raya. Kakutmu telah memerintahkan seorang Mahapatih untuk menyiapkan kekancingan dirimu menjadi seorang panglima perang di Kerajaan Rakata, tentunya dengan sebuah upacara besar agar semua orang mengetahui bahwa dirimu adalah bagian dari keluarga istana, berkata pendeta Dharma Raya berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang. Terlihat Gajah Mada diam mendengarnya, mengetahui masih ada hal lain lagi yang akan disampaikan oleh ayahandanya itu. Namun ada hal lain lagi yang akan kami sampaikan kepadamu, menyangkut tentang suasana yang terus berkembang di Kerajaan ini, berkata pendeta Dharma Raya kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang, menduga-duga apa gerangan yang akan disampaikan oleh ayahandanya itu. Sementara itu Raja Pulau Wapi tetap diam di tempatnya sebagaimana Gajah Mada mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh putranya, pendeta Dharma Raya. Saat ini istana kita tengah dibayang-bayangi oleh sebuah kekuatan gelap, sebuah kekuatan yang dipimpin oleh pendeta Rakanata yang telah berganti nama sebagai Kiguntur Geni itu. Kekuatan itu dapat bergerak kapanpun. Namun sudah dapat ku pastikan bahwa mereka sudah berada mengintai di sekitar istana ini, berkata pendeta Dharma Raya kepada Gajah Mada. Sebuah kekuatan gelap, bertanya Gajah Mada. Kepada ayahandanya itu, ku katakan kekuatan mereka sebagai sebuah kekuatan gelap, karena mereka telah berbaur bersama di antara para penghuni kota Reja Rakata ini, berkata pendeta Dharma Raya menjelaskan perkataannya tentang sebuah kekuatan gelap pimpinan Kiguntur Geni itu. Gerakan gelap mendem, berkata Gajah Mada tidak sadar keluar dari bibirnya. Kamu sudah mengerti maksudku, wahai putraku, berkata pendeta Dharma Raya tersenyum kepada putra tunggalnya itu. Bersiaplah, aku dan ayahmu telah menyiapkan sebuah kera, memancing mereka keluar dari persembunyiannya, berkata Raja Papulawapi ikut ambil bicara. Terlihat Gajah Mada mengangguk-anggukan kepalanya, merasa yakin bahwa ayah dan kakeknya ini telah mempunyai sebuah kera menghadapi kekuatan Kiguntur Geni itu. Kami akan memancing mereka dengan sebuah upacara kekancingan dirimu sebagai seorang panglima perang di Kerajaan Rakata, berkata pendeta Dharma Raya kepada putranya Gajah Mada. Hari ini kami telah memerintahkan Rangga Sujiwa membawa keluar pasukannya dari istana. Mereka adalah pasukan senyap kita yang akan menghantar musuh dari arah belakang. Sebagai mana mereka, saat ini mereka juga telah membaur di antara para penghuni kota raja ini, berkata Raja Papulawapi menyelah perkataan pendeta Dharma Raya yang pernah dikenal sebagai pertapa dari Gunung Wilis itu. Kiguntur Geni pasti sudah banyak menyusupkan orangnya di istana ini. Itulah sebabnya aku telah memerintahkan Rangga Sujiwa dan pasukannya, mereka adalah para prajurit pilihan yang sangat setia kepadaku, berkata kembali Raja Pulau Wapi seperti dapat membaca arah pikiran dari Gajah Mada yang memang merasa khawatir gerakan mereka dapat dibakar oleh pihak lawan. Kita akan membuat sebuah upacara yang meriah, sengaja aku mengundang para Brahmana, mereka adalah para sahabatku sendiri yang punya kemampuan cukup tinggi. Cukup untuk menahan pasukan Kiguntur Geni di istana ini, berkata pendeta Dharma Raya kepada putranya Gajah Mada. Nampaknya kalian telah menyiapkan segalanya dengan baik, berkata Gajah Mada memuji siasat dan rencana perang ayah dan kakeknya itu. Sementara itu terlihat dua orang lelaki tengah memasuki sebuah rumah yang cukup besar di kota Raja Rakata itu. Sebuah rumah milik seorang juragan besar yang cukup kaya di kota Raja Rakata. Namun semua orang di kota Raja Rakata itu tidak mengetahui bahwa rumah itu sudah tidak lagi dihuni oleh pemiliknya yang entah pergi dan menghilang kemana. Rumah itu ternyata telah menjadi sebuah tempat persembunyian dua orang buronan besar yang sedang dicari-cari oleh pihak istana Kawali. Mereka adalah pendeta Rakata dan mantan Patih Anggajaya yang telah berganti nama dan jati dirinya sebagai Kiguntur Geni dan Kiguntur Bumi. Dua orang yang sangat dihormati dan disegani oleh semua orang di rumah itu. Masuklah kamu ke dalam, berkata Kiguntur Geni di pendapat rumah itu kepada seorang wanita cantik yang duduk di sebelahnya ketika dilihatnya dua orang lelaki. Telah berjalan di halaman pekarangan yang cukup luas itu. Kami membawa sebuah berita bagus, berkata salah seorang dari dua orang lelaki itu setelah mereka dipersilahkan duduk di atas pendapat oleh Kiguntur Geni. Berita tentang wanita cantik, berkata Kiguntur Geni kepada dua orang kepercayaannya itu. Mendengar perkataan Kiguntur Geni, terlihat kedua orang kepercayaannya itu tersenyum. Saat ini kami membawa berita yang pasti akan menyenangkan hati tuanku, tapi bukan tentang wanita cantik, berkata salah seorang di antara kedua lelaki itu. Coba katakan, aku ingin segera mengetahuinya, berkata Kiguni kepada lelaki itu. Maka lelaki itu pun bercerita tentang suasana istana Rakata yang tengah akan melaksanakan sebuah upacara besar. Kami berdua mendapat berita bahwa dua hari dari sekarang mereka akan melaksanakan sebuah upacara besar, berkata lelaki itu menjelaskan, sebuah upacara kekancingan mengangkat seorang Panglima Perang Kerajaan, berkata kembali lelaki itu. Apakah kamu mengetahui, siapa orang yang akan diangkat sebagai Panglima Perang Kerajaan, bertanya Kiguntur Bumi ikut bicara. Tidak banyak diketahui tentang orang itu, salah seorang penyusup kita di istana baru menduga-duga adalah salah seorang keturunan Raja Pulau Wapi sendiri, berkata kawan lelaki itu menjawab pertanyaan Kiguntur Bumi. Setauku, dua orang putra Pangeran Rawidu belum dewasa, berkata Kiguntur Bumi penuh keheranan. Siapapun orangnya, yang pasti di saat mereka tengah melaksanakan upacara itulah saat yang baik melakukan penyerangan, berkata Kiguntur Geni dengan wajah penuh semangat, seakan sebuah kemenangan sudah ada di depan matanya. Benar, pasukan gelap mendem kita memang sudah terlalu lama berada di kota Raja ini, berkata Kiguntur Bumi menyetujui rencana Kiguntur Geni itu. Demikianlah, terlihat Kiguntur Geni telah memberikan beberapa petunjuk kepada kedua orang kepercayaannya itu. Pasukan kita segera masuk bersama lewat pintu gerbang istana Rakata, berkata Kiguntur Geni menyampaikan salah satu rencananya melakukan penyerangan di saat istana tengah melaksanakan sebuah upacara besar. Raja Pak Pulau Wapi yang sudah tua itu pasti mati mendadak akibat terkejut, berkata Kiguntur Bumi sambil tertawa disambut oleh yang lain ikut tertawa penuh kegembiraan. Dan kita akan menjadi raja bersama, berkata Kiguntur Geni kepada Kiguntur Bumi. Sementara di dalam otak besarnya berkata lain, aku akan membunuhmu, tidak rela aku berbagi kekuasaan dengan siapapun, berkata Kiguntur Geni dalam hati. Kita akan berbagi selir, berkata Kiguntur Bumi sambil membayangkan para selir raja di istana. Aku akan mencari untuk menambahkan selir-selir. Tercantik di kerajaan Rakata ini, berkata Kiguntur Geni menyambung perkataan Kiguntur Bumi. Dan hari pun terus berlalu di kota Raja Rakata. Secara kasat meta, kota Raja Rakata terlihat seperti hari-hari sebelumnya. Namun, sesungguhnya bahwa di kota Raja Rakata saat itu telah menyelinap dua kekuatan yang tengah saling mengintai, seperti dua ekor harimau jantan tengah mengendap-endap mendekati padang perburuannya. Satu ekor harimau jantan adalah pendatang baru yang ingin merebut padang perburuan baru. Sementara itu seekor harimau jantan lainnya adalah seekor harimau penjaga, siap bertarung mempertahankan padang perburuan miliknya. Pasukan Kiguntur Geni dan pasukan pimpinan Kirangga Sujiwa memang telah berada di satu arna, namun satu dengan yang lainnya sama-sama tersembunyi membaur dengan suasana keramaian kota Raja Rakata. Mereka ada yang menyamar sebagai para pedagang, pengembara bahkan ada juga yang menyamar sebagai seorang pengemis. Sisanya bersembunyi di rumah-rumah penduduk kota Raja dengan dan tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Gerakan gelap mendam, seperti semut hitam di kegelapan malam. Seperti itulah mereka menunggu saat hari menjelang upacara besar di Istana Rakata itu. Dan malam itu adalah malam menjelang hari upacara besar di Istana Rakata. Telah banyak para undangan yang telah datang dari tempat yang jauh. Beberapa undangan khusus telah ditempatkan di balai tamu yang ada di dalam Istana Rakata itu. Di malam menjelang hari upacara besar itu, Pangeran Jayanagara sengaja diundang untuk bermalam di Istana. Mereka dapat dipastikan memasuki pintu gerbang utama Istana. Tugasmu adalah menghadapi mantan Patih Anggajaya, berkata Gajah Mada sambil memberikan beberapa ciri-ciri khusus pada diri mantan Patih Anggajaya itu yang telah berganti nama sebagai Kiguntur Bumi. Sementara aku akan menghadapi sendiri Pendeta Rakanata yang saat ini dikenal sebagai Kiguntur Geni oleh para pengikutnya, berkata kembali Gajah Mada kepada Pangeran Jayanagara. Demikianlah, Pangeran Jayanagara, Gajah Mada, Pendeta Dharma Raya dan Raja Pulau Wapi terus berbincang-bincang menyusun rencana dan siasat peperangan mereka di tempat tertutup, di peristirahatan Raja Pulau Wapi sendiri, hingga jauh malam. Sepuluh berahmana para sahabat dekatku akan membantu kita mempertahankan Istana, menunggu pasukan Rangga Sujiwa keluar dari persembunyiannya, berkata pula Pendeta Dharma Raya. Aku telah memerintahkan beberapa prajurit kepercayaanku untuk siap siaga turun ke medan pertempuran, berkata Raja Pulau Wapi ikut menambahkan. Sementara itu aku tidak menambah penjagaan di gardu jaga untuk dapat mengesankan tidak ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Hal ini kulakukan agar tidak membuat musluh menjadi curiga, karena aku tahu bahwa Kiguntur Geni telah menyusupkan orangnya di istanaku, berkata kembali Raja Pulau Wapi. Sementara itu di luar istana, terlihat dua orang lelaki tengah berjalan di depan pintu gerbang istana Rakata. Tidak ada penambahan penjagaan, bisik salah seorang di antara mereka sambil terus berjalan. Bagian 3. Tidak ada penambahan penjagaan, bisik salah seorang di antara mereka sambil terus berjalan. Sebagaimana yang dilihat oleh kedua lelaki itu, penjagaan di gardu jaga gardu depan istana pada malam itu memang tidak menjadi istimewa. Situasi dan suasana seperti itu memang telah menjadi sebuah siasat dari Raja Pulau Wapi, agar pihak musluh menganggap sebuah kelengahan. Sementara itu di sebuah simpangan jalan menuju pasar, di bawah sebuah pohon surantua yang rindang di bawah kegelapan malam terlihat dua orang pengemis tengah duduk bersandar. Ternyata mereka berdua adalah salah seorang prajurit Rakata yang tengah menyamar. Hampir saja penyamaranku terbongkar, istri dan anakku lewat di depanku tadi siang. Naluri anakku ternyata begitu kuat, beberapa kali menoleh kepadaku, berkata salah seorang di antara mereka. Beruntung keluarga ku jauh di kampung, berkata kawannya menanggapi. Upacara besok di istana hanya sebuah pancingan agar pihak musuh keluar dari persembunyiannya, berkata kembali salah seorang di antara mereka. Lebih cepat lebih baik, tidak tahan aku sepanjang malam berada menggelandang sebagai pengemis jalanan, berkata kawan prajurit itu. Aku juga berharap yang sama, berkata prajurit itu kepada kawannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, udara malam di kota Reja Rakata memang cukup dingin, karena berada di lembah gunung Rakata, sebuah gunung berapi di ujung barat Jawa Dwi Pa yang tinggi menjulang ke angkasa. Sementara itu di pihak musuh pada malam itu memang telah bersiap diri, beberapa pasukan yang bersembunyi di beberapa rumah yang jauh dari keramaian penduduk sepertinya tidak sabar menunggu datangnya pagi. Malam ini bergerak seperti lambat, pagi masih begitu jauh, berkata salah seorang di antara mereka bersungut masam tidak sabaran menunggu datangnya pagi. Kenapa kamu tidak tidur saja, berkata kawannya merasa terganggu dengan keluh kesah orang itu. Aku tidak dapat tidur, berkata kembali orang itu. Salahmu sendiri, mengapa kamu makan terlalu? Banyak, berkata kawannya sambil berbaring menutup dirinya dengan kain sarung. Demikianlah, kedua belah pihak kekuatan itu seperti menunggu sebuah ledakan guntur besok pagi, memecahkan kebosanan yang sudah membengkak terasa di rongga dada mereka. Dan malam perlahan berlalu bersama dingin dan suara sepinya. Di atas langit seng bulan purnama terang menggelantung seperti tersenyum menunggui bumi malam sambil merajut waktu. Semilir angin dingin kadang berhembus lembut di jalan kota Rejarakata yang sudah terlihat begitu sepi. Namun di balik kesepian itu tersembunyi suasana mencekam di hati para pasukan yang besok akan turun memerahkan suasana pagi dalam sebuah kancah perperangan yang hebat. Gerak ombak di pantai Rakata seperti tarian abadi di pagi itu. Pasir-pasir putih kadang dikejutkan air laut basah. Dua ekor elang muda terbang rendah mencari mangsa. Tanah Rakata yang terdiri dari pantai dan dataran tinggi pegunungan di pagi itu nampak begitu cerah. Jalan di kota Rejar telah mulai dipenuhi para pejalan kaki dan para penarik pedati yang datang dan pergi dari arah Pasar Rakata yang sudah mulai ramai itu. Dari arah jalan kota Raja, pintu gerbang istana terlihat dihiasi janur kuning dan umbul-umbul warna-warni. Jauh lebih ke dalam lagi terlihat bangsal penobatan yang menghadap arah pintu gerbang istana terlihat sudah dipenuhi para tamu undangan. Raja Pulau Api telah ada terlihat duduk di batu keling menyaksikan jalannya sebuah upacara penobatan Gajah Mada sebagai seorang Panglima Perang Kerajaan Rakata. Wajah orang tua itu terlihat begitu cerah, tidak terlihat sedikit pun rasa khawatir di mana dirinya telah mengetahui bahwa pihak musuh tengah mengamati dan siap mengganyang istana. Sebagaimana Raja Pulau Api, tidak terlihat juga kekhawatiran di wajah pendekta Dharma Raya yang hadir di antara para tamu undangan. Wajah pendekta bermata sejuk itu terlihat begitu cerah, hanya sesekali matanya melihat ke arah pintu gerbang istana. Dan semua metode bangsal penobatan itu telah tertuju kepada seorang Mahapatih Kerajaan yang telah berdiri membacakan sebuah Sabda Raja Pulau Api, sebuah kekancingan penobatan pejabat baru istana, seorang Panglima Perang Baru. Puja dan puji kepada Baginda Raja Pulau Api terdengar dari suara Mahapatih itu sebagai awal sambutannya. Semua orang yang hadir di bangsal penobatan itu terlihat begitu tenang mendengar sebuah kekancingan dari Mahapatih yang bersuara keras dan lantang itu. Sabda Baginda Raja Penguasa Bumi Api adalah suara para dewa, hari ini menobatkan seorang putra terbaik di bumi ini sebagai seorang Panglima Perang Kerajaan. Sejak hari ini nama Seng Putra adalah Pangeran Adi Putra Dharma Raya Gajah Mada, berkata Mahapatih Kerajaan membacakan sebuah kekancingan. Riuh terdengar suara para tamu yang hadir di bangsal penobatan itu, terutama ketika Mahasamuksa yang telah resmi berganti nama menjadi Adi Putra Dharma Raya Gajah Mada telah datang berdiri di muka menghadap Raja Pulau Api dan para hadirin di bangsal penobatan itu. Terlihat pula seorang pendeta datang mendekati Gajah Mada dengan langsung memercikan air suci dan membacakan mantra. Maka suara para hadirin di bangsal penobatan itu menjadi semakin riuh mengungkapkan kebahagiaan mereka menyambut kehadiran Panglima Perang yang baru di Kerajaan itu, seorang anak muda yang perkasa yang telah dianugerahi sebuah nama baru, Adi Putra Dharma Raya Gajah Mada. Bersamaan dengan suara keriuhan di bangsal penobatan itu, terdengar suara yang lebih riuh seperti suara gemuruh ombak yang besar. Beberapa tamu undangan terlihat seperti terpaku menatap sekumpulan orang bersenjata telanjang di tangan masing-masing tengah menerobos memasuki pintu gerbang istana Rakata. Melihat sekumpulan orang liar telah memasuki istana, beberapa prajurit yang memang telah disiapkan langsung datang menghadang banjir bandang pasukan liar itu. Musuh kita telah menangkap kail pancingan, berkata pendeta Dharma Raya kepada Pangiran Jaya Negara sambil langsung melompat terbang melesat ke arah para pasukan musuh yang terus menerjang hadangan para prajurit istana. Kehadiran pendeta Dharma Raya sedikit membantu menahan terjangan para musuh yang datang seperti air banjir bandang itu. Melihat pendeta Dharma Raya sudah bergerak, terlihat sepuluh orang Brahmana datang langsung terjun menahan laju gelombang terjangan para musuh. Kehadiran pendeta Dharma Raya dan kesepuluh Brahmana sahabat dekatnya itu memang telah dapat menahan terjangan para musuh, namun gelombang serangan para musuh menjadi terpecah melebar. Hancurkan istana ini, berteriak lantang seorang lelaki tua sambil menendang seorang prajurit istana yang kebetulan datang menghadangnya. Kita bertemu kembali, wahai pendeta Rakanata alias Guntur Geni atau siapapun namamu hari ini, berkata, seorang anak muda yang tiba-tiba saja telah datang menghadangnya. Kamu lagi berkata orang tua itu menatap tajam anak muda di depannya yang ternyata adalah Gajah Mada. Ternyata kamu masih mengenaliku, berkata Gajah Mada kepada orang itu yang ternyata adalah tidak lain dari pendeta Rakanata atau yang dipanggil Kiguntur Geni oleh para pengikutnya itu. Ternyata wajahmu adalah pertanda kesialanku, bersiaplah kamu untuk mati hari ini agar tidak ada lagi kesialan dalam hari-hariku, berkata Kiguntur Geni sambil langsung menerjang Gajah Mada dengan sebuah serangan yang begitu cepat, kuat dan keras. Ternyata Kiguntur Geni memang berniat menghabisi nyawa anak muda di depannya itu, seorang anak muda yang masih diingatnya telah mengagalkannya untuk menculik Andini di rumah Patih Anggajaya dan telah mengagalkannya menyerang istana Kawali. Melihat serangan awal yang begitu kuat itu tidak membuat panik seorang Gajah Mada. Anak muda itu terlihat dengan tenang telah berkelit ke samping menghindari tendangan lawannya. Penaga orang ini sudah berlipat ganda berkata Gajah Mada dalam hati merasakan angin tendangan lawannya yang jatuh di tempat kosong. Segera Gajah Mada telah melambari dirinya dengan kesaktian tenaga jati dirinya, langsung membuat sebuah serangan balasan. Seperti angin topan tenaga Gajah Mada menghempas pinggang tubuh lawannya telah membuat Kiguntur Geni berkelit jauh, tidak menyangka pukulan anak muda itu begitu kuat dan keras dirasakan dalam angin pukulannya. Demikianlah, serang dan balas menyerang telah berlangsung dengan sangat kuat dan cepatnya antara Kiguntur Geni dan Gajah Mada. Mereka seperti berlomba terus meningkatkan tataran ilmu mereka setahap demi setahap agar dapat saling mengimbangi bahkan melampaui kekuatan dan kecepatan lawan masing-masing. Seperti dua raksasa Kanduragan, pertempuran mereka menjadi terpisah dari yang lainnya. Semua orang seperti telah menghindar takut terkena sasaran terjangan mereka yang kadang terlihat seperti sebuah badai topan bergulung-gulung menerbangkan abu tanah mengepul di antara pertempuran mereka berdua. Sementara itu Pangeran Jaya Negara telah menemui lawannya. Kamu terlalu muda untuk menjadi lawanku, berkata Kiguntur Bumi menghardi seorang anak muda yang datang menghadangnya. Jangan melihat umur lawanmu, kamu akan menyesal, berkata Pangeran Jaya Negara sambil tersenyum siap menghadapi serangan Kiguntur Bumi yang terlihat sangat ganas penuh kebencian telah banyak merobohkan para prajurit rakata yang datang menghadangnya. Mampuslah kamu seperti mereka, berkata Kiguntur Bumi menganggap Pangeran Jaya Negara seperti beberapa prajurit rakata yang telah direbohkannya itu. Ternyata Kiguntur Bumi salah duga, anak muda lawannya itu telah dengan mudah menghalau serangan pukulan tangannya bahkan telah melakukan sebuah serangan balasan yang sangat kuat dan keras. Gila, berkata Kiguntur Bumi sambil melompat menghindari terjangan tendangan Pangeran Jaya Negara. Jangan sombong, berkata kembali Kiguntur Bumi yang menganggap Pangeran Jaya Negara mempunyai tingkat kanuragan lebih sedikit dari prajurit rakata langsung meningkatkan tataran ilmunya menyerang lebih kuat dan ganas. Kembali Kiguntur Bumi dibuat kecewa, serangannya dengan mudah dihilangkan oleh Pangeran Jaya Negara bahkan kembali melakukan serangan balasan lebih kuat dan cepat lagi mengarah di tempat yang kosong dan terbuka dari tubuhnya. Gila, kembali keluar sumpah serapah dari lelaki pemarah itu berusaha melompat jauh menghindari serangan kuat dari Pangeran Jaya Negara. Terbukalah metuki Kiguntur Bumi bahwa anak muda yang menjadi lawannya itu bukanlah orang sembarangan. Maka telah meningkatkan tataran ilmunya dari sebelumnya. Melihat serangan Kiguntur Bumi dengan tataran ilmunya yang lebih kuat dan cepat itu telah membuat Pangeran Jaya Negara lebih berhati-hati lagi dengan melambari dirinya dengan kesaktian tenaga sejati, melindungi hawa panas yang dirasakan lewat angin serangan mantan patih kawali itu. Bukan main kecewanya hati Kiguntur Bumi melihat anak muda itu tidak kesulitan dengan serangan. serangannya. Hawa panas yang terpancar lewat angin pukulannya itu seperti pudar penggelam. Ternyata Pangeran Jaya Negara telah menghentakan tenaga sakti diri sejati dirinya meredam hawa panas serangan Kiguntur Bumi dengan hawa dingin tandingan yang tidak kalah kuatnya kadang menyengat menggigilkan tubuh Kiguntur Bumi mana kalah angin serangan pukulan Pangeran Jaya Negara berhasil menyentuh kulitnya. Sebagai mana Gajah Mada dan Kiguntur Geni terlihat Pangeran Jaya Negara dan Kiguntur Bumi itu pun seperti berlomba meningkatkan tataran ilmu masing-masing. Seketika itu juga mereka berdua telah terpisahkan dari arna pertempuran lainnya, orang-orang terlihat menjauhi pertempuran mereka karena takut terkena sasaran angin sambaran mereka berdua yang dasyat itu. Hawa panas dan hawa dingin seperti silih berganti terhempas di sekitar pertempuran mereka. Sementara itu pendekta Dharma Raya bersama prajurit Rakata serta sepuluh brahmana telah mampu menahan laju serangan para pemberontak yang berjumlah sekitar seratus orang itu. Meskipun tidak dengan kesaktian ilmunya yang sudah begitu tinggi menjulang tidak diketahui puncaknya itu, terlihat pendekta Dharma Raya seperti tengah bermain-main, berlompat ke sana kemari kadang merobohkan pihak lawan satu persatu. Dan bantuan yang ditunggu pun akhirnya datang juga. Diawali dengan suara gaung panas sandran membelah udara kota Raja Rakata. Dan tidak lama berselang terlihat sebuah pasukan prajurit Rakata datang langsung menyerang para pemberontak yang tengah menyerang istana. Bukan main paniknya para pemberontak itu menghadapi pasukan tambahan yang datang dari arah belakang mereka. Habisi mereka semua, berteriak lantang seorang pimpinan dari pasukan yang baru datang itu yang tidak lain adalah Kirangga Sujiwa adanya. Bayangkan, seratus orang pasukan Rakata telah menyerang para pemberontak itu dari arah belakang mereka. Sudah dapat dipastikan, puluhan orang para pemberontak dengan mudahnya mereka robohkan dalam waktu yang begitu singkat. Sial, berteriak penuh kekesalan Kiguntur Geni melihat pasukannya telah terkepung dari dua arah berbeda. Penipu ulung, berteriak juga Kiguntur Bumi menyadari bahwa mereka ternyata sudah terjebak dalam sebuah siasat perang Raja Pulau Wapi. Sebentar lagi mereka pasti dapat dilumpuhkan, berkata Raja Pulau Wapi yang masih tetap duduk di Batu Keling di Bangsal Penobatan menyaksikan peperangan di pintu gerbang istana itu. Nampaknya Raja Pulau Wapi yang sudah tua itu merasa yakin dengan kekuatan pasukannya yang baru datang itu. Sebagaimana yang diperkirakan oleh Raja Pulau Wapi, terlihat dengan kedatangan pasukan Kirangga Sujiwa. Jumlah para pemberontak seketika langsung menyusut tajam. Matahari di atas Istana Rakata terlihat sudah naik sepenggalan, pertempuran dua kekuatan itu masih terus berlangsung meski sudah hampir dapat dipastikan bahwa pihak istana berada di atas angin. Terlihat mayat bergelimpangan di sekitar muka gerbang istana, juga beberapa orang yang terluka parah tidak dapat bangkit untuk mengangkat senjata lagi. Mereka para korban itu sebagian besar dari para pemberontak yang berhasil dilumpuhkan oleh para prajurit Rakata yang baru datang. Dan akhirnya jumlah para pemberontak memang semakin berkurang. tinggal beberapa gelintir orang yang masih terus bertahan. Terlihat pendeta Dharma Raya dan sepuluh brahmana sudah tidak punya lawan lagi, membiarkan sisa para pemberontak dikepung oleh para prajurit Rakata. Menyerahlah kamu, berkata seorang prajurit Rakata merasa jengkel kepada seorang pemberontak yang masih terus bertahan meski terlihat luka darah di tubuhnya sudah begitu banyak. Plok. Sebuah tangan yang kuat telah menghantam wajah orang itu yang langsung jatuh terpelanting. Dasar keras kepala, berkata seorang prajurit Rakata sambil menendang senjata orang yang sudah tergeletak itu dari genggamannya. Sementara itu Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara masih sibuk menghadapi lawan-lawan mereka. 2. Orang pentolan para pemberontak yang juga menjadi buronan mereka. Terlihat dua pertempuran terpisah di istana Rakata disaksikan hampir semua orang di mana para pemberontak sudah dapat dilumpuhkan semuanya. Ajian Muncang Kuning akan menyerap habis hawa murni anak setan ini, berkata Ki Guntur Geni dalam hati merasa kesal tidak juga dapat menundukkan Gajah Mada. Ternyata pikiran yang sama juga ada dalam hati Ki Guntur Bumi. Namun pikiran kedua orang itu nampaknya sudah diperhitungkan oleh kedua anak muda itu yang juga telah menyiapkan ajian yang sama, ajian Muncang Kuning secara terbalik. Ilmu apa yang dimiliki anak setan ini, berkata dalam hati Ki Guntur Geni mana kala tangan mereka beradu namun ajian Muncang Kuningnya tidak berhasil menyerap hawa murni lawannya itu. Ajianku menjadi mandul, berkata pula Ki Guntur Bumi dalam hati mana kala telah menerapkan ajian Muncang Kuning menghadapi Pangeran Jayanagara. Melihat ajian mereka tidak bergeming menghadapi kedua anak muda itu, mereka telah meningkatkan tataran puncak mereka masing-masing. Luar biasa memang tenaga sakti Ki Guntur Geni dan Ki Guntur Bumi yang telah mencuri banyak hawa murni orang-orang sakti selama ini. Angin serangan hawa panas dari Ki Guntur Geni dan Ki Guntur Bumi sudah seperti air mendidih menyengat kulit kedua anak muda itu. Tidak ada jalan lain yang dipikirkan oleh kedua anak muda itu selain mengeluarkan ajian andalan mereka yang telah diwariskan oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Ajian Sakti Muncang Kuning berkata pendekta Dharma Raya dalam hati mana kala melihat kedua anak muda itu telah melakukan sebuah gerak yang sama. pada saat itu pendekta Dharma Raya telah melihat kedua anak muda itu melompat menjauhi lawan masing-masing sekitar 10 langkah. Ketika kaki mereka menginjak tanah, langsung keduanya meregangkan kedua kaki serta merangkapkan kedua tangan mereka di depan dada. Terlihat sebuah tangan dari kedua anak muda itu telah menjulur ke depan. Gerakan kedua anak muda itu begitu cepat, tiba-tiba saja selerat cahaya warna kuning seperti lidah api menjulur keluar dari telapak tangan yang terbuka dari kedua anak muda itu. Kiguntur Geni dan Kiguntur Bumi tidak sempat bergerak sedikit pun, gerakan kedua anak muda itu begitu cepat tak terlihat oleh kasat mata. Kiguntur Geni dan Kiguntur Bumi tidak dapat mengelap ketika selerat cahaya kuning tiba-tiba saja telah menghantam tubuh mereka. Orang-orang di sekitar pertempuran seperti terpaku tidak mampu bersuara sedikit pun manakala melihat tubuh Kiguntur Geni dan Kiguntur Bumi tersambar cahaya kuning langsung terbakar hangus. Gajah Mada yang melihat korban akibat ajian muncang kuning ikut menjadi terpana dan terpaku di tempatnya, tidak menyangka ajian muncang kuning. Begitu dasyat telah dilontarkannya. Di hadapannya tubuh Kiguntur Geni sudah berubah menjadi setumpuk abu. Penaga sakti orang ini telah begitu hebat, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diriku sendiri, berkata Pangeran Jayanagara manakala melihat tubuh Kiguntur Bumi telah menjadi gosong seperti kayu kering hangus terbakar akibat hawa panas ajian muncang kuning yang telah dihentakannya itu. Mereka berdua telah memiliki ajian sakti leluhur Raja Pasundan, berkata pendeta Dharma Raya yang punya pengetahuan luas mengenal ajian sakti muncang kuning itu kepada salah seorang berahmana sahabatnya. Ternyata, tewasnya dua pentolan pemberontak itu menjadi akhir dari pertempuran itu. Terlihat mayat-mayat bergelimpangan tergeletak di tanah bersama beberapa orang lagi yang terdengar mengerang menahan rasa sakit yang sangat akibat luka bacokan dan sayatan senjata tajam. Beberapa orang prajurit terlihat telah mengumpulkan mayat-mayat korban pertempuran itu. Sebagian lagi mengumpulkan orang-orang yang terluka. Tidak ada banyak korban di pihak prajurit Rakata, mereka yang tewas dalam pertempuran itu dapat dihitung jari. Terima kasih telah menyelamatkan istanaku, berkata Raja Pulau Wapi yang datang menghampiri Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Sementara itu matahari di atas istana Rakata terlihat telah merayap mendekati puncak singgah sananya. 2. Ekor elang tua terlihat terbang tinggi menuju tebing tinggi menghilang di ujung batas pengelihatan. Telah banyak korban di tangan kedua orang itu. Petualangan hitam mereka telah berakhir di ujung barat Jawa Dwi Pak ini. Di bumi tempat mereka dilahirkan, berkata pendekta Dharma Raya sambil menarik nafas panjang dan mengeluarkannya lagi seperti merasa lega bahwa tunggul kejahatan, kiguntur geni dan kiguntur bumi akhirnya dapat dipapas habis dan telah berakhir dengan kematian yang sangat tragis di tangan kedua anak muda itu, di mana salah seorangnya adalah putranya sendiri, Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada, Pangeran Jaya Nagara, Pendeta Dharma Raya dan 10 orang Brahmana bersama Raja Pulau Wapi masih berdiri di bangsal penobatan menyaksikan para prajurit Rakata membersihkan halaman sekitar gerbang istana dari para korban. Diam-diam Gajah Mada memuji sikap kakeknya, Raja Pulau Wapi yang masih tetap di tempatnya menyaksikan para prajurit Rakata yang tengah bekerja membawa para korban, yang telah tewas maupun yang terluka, sebagai tanda kebersamaan sikap seorang raja kepada bawahannya. Aku akan masuk beristirahat setelah melihat para prajurit menyelesaikan semua tugasnya di halaman gerbang istana, berkata Raja Pulau Wapi kepada putranya pendekta Dharma Raya yang memintanya untuk masuk kembali ke tempat peristirahatannya. Akhirnya terlihat halaman gerbang istana sudah seperti sedia kala, para prajurit Rakata telah menempatkan korban tewas dan orang yang terluka di sebuah tempat di istana itu. Nampaknya sudah saatnya kami berpamit diri, berkata salah seorang dari kesepuluh Brahmana bermaksud pamit diri kembali ke kubil mereka masing-masing. Apakah tidak sebaiknya kalian beristirahat sehari dua hari ini di istana ini, berkata pendekta Dharma Raya kepada mereka para Brahmana. Kami sudah cukup menikmati suguhan di istana ini kemarin dan hari ini, berkata salah seorang dari para Brahmana itu. Kalau begitu, kami memang tidak dapat menolak cuon-cuon lagi, berkata pendekta Dharma Raya kepada para Brahmana sahabat dekatnya itu. Demikianlah, kesepuluh para Brahmana itu telah berpamit diri meninggalkan istana Rakata. Tinggallah di istana ini sepanjang kamu inginkan, berkata Raja Pulau Wapi kepada Pangeran Jaya Nagara. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, wahai saudaraku, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Gajah Mada, melihat kebahagiaan di wajah sahabatnya itu yang telah berkumpul dan dipertemukan kembali dengan ayah dan kakek kandungnya sendiri. Namun manakala mereka berempat tengah beranjak dari bangsal penobatan itu untuk beristirahat, terlihat seorang prajurit datang menghampiri mereka. Pasti ada sebuah berita penting yang akan kamu sampaikan, berkata Raja Pulau Wapi kepada prajurit itu yang telah datang bersujud dihadapannya itu. Nampaknya Raja Pulau Wapi telah mengenal betul siapa gerangan prajurit itu yang ternyata adalah seorang petugas telik sandi kepercayaannya. Ampun tuanku Baginda, ada berita sangat penting sekali. Hamba telah mendapat kabar bahwa saat ini ada sebuah pasukan besar dari tanah Pasun dan tengah menuju ke kota Raja Rakata, berkata prajurit itu kepada Raja Pulau Wapi. Pasti mereka datang untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Pangeran Rawidu bersama pasukannya menyerang kota Raja Kawali, berkata Raja Pulau Wapi sambil menarik nafas panjang. Haruskah kita mempertanggung jawabkan sebuah perbuatan orang lain, berkata pendeta Dharma Raya. Apapun alasan kita, pihak Pasun dan tidak akan menerimanya. Mereka pasti menyangka pasukan Rakata yang telah datang menyerang itu atas restu dariku, berkata Raja Pulau Wapi sambil memandang ke arah gerbang istana dengan pandang matuk kosong, entah apa gerangan yang dipikirkannya saat itu. Gajah Mada dapat membaca suasana perasaan kakeknya itu, ikut menjadi kasihan dan prihatin. Bila saja aku dapat mendatangi mereka, mungkin perkataanku dapat mereka dengar, berkata Gajah Mada menawarkan dirinya untuk menemui pemimpin pasukan Pasun dan itu. Terlihat Raja Pulau Wapi dan pendeta Dharma Raya memandang ke arah Gajah Mada, mereka merasa ragu apakah pemimpin pasukan Pasun dan mau mendengar perkataan Gajah Mada. Kami pernah membantu prajurit Tanah Pasun dan menghadapi pasukan Pangeran Rawidu, berkata Pangeran Jaya Negara ikut bicara meyakinkan Raja Pulau. Api dan pendeta Dharma Raya atas keinginan Gajah Mada mendatangi pemimpin pasukan dari Tanah Pasun dan itu. Kebetulan sekali kami sangat dekat dengan keluarga Istana Kawali, mudah-mudahan kami juga mengenal pemimpin pasukan dari Tanah Pasun dan itu, berkata Gajah Mada kepada kakek dan ayah handanya itu. Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah mewarisi ajian leluhur para Raja Pasun dan pastilah mereka berdua memang begitu dekat dengan keluarga Istana Kawali, berkata pendeta Dharma Raya dalam hati mempercayai perkataan Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan sebuah pedang. Tidak ada salahnya bila kita menempuh jalan damai, dan tidak ada salahnya bila kita mencoba berbicara dengan hati dan perasaan, berkata pendeta Dharma Raya sepertinya menyetujui usulan Gajah Mada menemui pemimpin pasukan dari Tanah Pasun dan itu. Lurah Jatayu, apakah kamu mengetahui di mana pasukan dari Tanah Pasun dan itu saat ini, berkata Raja Pulau Api kepada seorang prajurit yang masih bersama mereka itu. Hamba mendapat berita bahwa saat ini pasukan dari Tanah Pasun dan itu masih berada di sekitar Tanah Rumpin, berkata prajurit itu yang dipanggil sebagai Lurah Jatayu oleh Raja Pulau Api. Ijinkan Ananda bersama Pangeran Jaya Negara datang menemui mereka, berkata Gajah Mada kepada Raja Pulau Api. Restuku ada bersama kalian berdua, berkata Raja Pulau Api merestui permintaan Gajah Mada. Demikianlah, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah diizinkan oleh Raja Pulau Api untuk berangkat membicarakan sebuah perdamaian kepada pemimpin pasukan dari Tanah Pasun dan yang diperkirakan saat itu masih berada di sekitar Tanah mulai meredup dengan sedikit cahaya matahari yang sudah mulai tenggelam di ujung barat belahan bumi, terlihat sebuah sampan kecil meluncur perlahan membelah air muara Cisadane. Mereka di atas sampan kecil itu adalah Gajah Mada, Pangeran Jaya Negara ditemani seorang prajurit rakata bernama Lurajat Tayu. Sangat berat memang mendayung sampan melawan arus sungai Cisadane. Namun dengan tenaga yang kuat kedua anak muda itu terlihat begitu mudahnya mendayung sampan itu terus melaju. Tenaga kedua anak muda ini sangat luar biasa, berkata Lurajat Tayu dalam hati memuji kekuatan tenaga kedua anak muda yang terus mendayung seperti tidak merasa lelah sedikitpun. Terlihat perahu sampan kecil itu sudah semakin jauh meninggalkan muara sungai Cisadane masuk semakin menjauh menyusuri sungai malam yang sudah mulai gelap hanya diterangi cahaya rembulan di atas langit yang seperti setia terus mengikuti mereka sepanjang perjalanan malam itu. Dan sampan kecil itu memang terus melaju di sungai Cisadane melawan arus aliran sungai sepanjang malam itu. Di kiri kanan sungai itu pemandangan hanya berupa kegelapan malam manakala mereka melewati hutan belukar yang lebat. Perlahan seang malam berjalan menyusuri sungai waktu menuju sisi hulu sumber matu air di ujung pagi mana kala matahari abadi terbangun mengintip tirai langit merah. Melenggut sayup suara ayam jantan terdengar dari sebuah tempat yang jauh bersahut sahutan. Perlahan warna langit pun terlihat telah terbuka terang memenuhi udara di atas sungai pagi itu. Kita beristirahat di ujung sana, berkata gajah mada sambil menunjuk sebuah tanah datar di sebuah tepian sungai Cisadane. Terlihat sampan kecil itu telah menepi di sebuah tanah datar di tepian sungai itu. Pangkalan jati sudah tidak begitu jauh lagi, berkata lurah catayu sepertinya sangat mengenali setiap jengkal tepian sungai Cisadane itu. Kita pulihkan tenaga kita dulu, berkata gajah mada sambil bersandar di batang pohon besar. Tidak beberapa lama beristirahat, mereka akhirnya telah melanjutkan perjalanan kembali. Matahari terlihat sudah mulai merangkak naik ketika mereka akhirnya sampai di pangkalan jati, sebuah jalan terakhir dari sungai Cisadane yang dapat dialiri dengan perahu, selebihnya masih banyak jalan air yang terjal berbahaya. Terlihat Lurah Catayu tengah berbicara dengan seorang kenalannya di pangkalan jati itu, ternyata Lurah Catayu meminta bantuan orang itu untuk menitipkan sampan kecil mereka. Untuk mencapai hutan rumpin, mereka harus mendaki sebuah jalan yang cukup terjal. Kita sudah berada di hutan rumpin, berkata Lurah ekor naga besar berliku dan berkelok panjang jauh sampai batas mati memandang. Berhati-hatilah, berkata Gajah Mada yang sudah pekan naluri dan ketajaman panca inderanya, telah merasakan bahwa ada begitu banyak mati tengah mengintai mereka. Masih basah perkataan Gajah Mada, tiba-tiba saja dari semak belukar telah keluar beberapa orang yang langsung mengetung mereka. Berhenti dan katakan siapa kalian, berkata salah seorang di antara mereka. Sejak kapan di hutan rumpin setiap orang harus mengatakan jati dirinya, berkata Gajah Mada tersenyum setelah mengetahui bahwa yang tengah mengepung mereka itu adalah para prajurit dari tanah Pasundan. Jawab pertanyaanku, bukan balas bertanya, berkata kembali orang itu dengan suara membentak keras. Kami datang untuk menemui pemimpin kalian, berkata Gajah Mada dengan suara datar. Mendengar perkataan Gajah Mada, orang yang membentak itu sedikit terkejut, langsung mengamati Gajah Mada dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Apa kepentingan mu menemui pemimpin kami? bertanya orang itu penuh kecurigaan. Bawalah kami ke pemimpin mu, kepadanya lah aku akan menyampaikan kepentingan kami, berkata Gajah Mada kepada orang itu masih dengan suara datar tanpa rasa takut sedikit pun. Terlihat orang itu seperti gemetaran, hatinya seperti berkerut kecut. Ternyata diam-diam Gajah Mada telah mengerahkan tenaga sakti sejati dirinya lewat suara dan tatapan matanya. Mari kuantar kalian menemui pimpinan kami, berkata prajurit itu seketika untuk menutupi manakala menangkap kilatan cahaya matu Gajah Mada yang begitu tajam langsung menciutkan perasaan jiwanya. Terlihat Gajah Mada, Pangeran Jaya Negara dan Lurah Jatayu telah mengikuti langkah kaki seorang prajurit di depan mereka diikuti beberapa prajurit yang berjalan di belakang mereka bertiga. Selamat bertemu kembali kirang gaki dan telangkas berkata Gajah Mada ketika mereka telah berada di sebuah barak besar di tengah hutan rumpin itu. Terkejut orang yang dipanggil namanya sebagai kirang gaki dan telangkas itu oleh Gajah Mada. Ternyata Baginda Raja Raga Suci telah mengirim tuan berdua berjuang bersama pasukanku, sebuah kebanggaan hati ada bersama tuan-tuan, berkata kirang gaki dan telangkas menyambut kedatangan mereka. Terima kasih masih mengenal kami, berkata Gajah Mada kepada pemimpin pasukan itu. Terlihat beberapa orang prajurit saling berpandangan mata, tidak menyangka bahwa pemimpin mereka itu telah mengenal dua orang yang mereka bawa itu, bahkan terlihat begitu menghormatinya. Maaf kirangga, kami datang bukan sebagai utusan Baginda Raja Raga Suci. Namun kami datang kali ini sebagai utusan langsung Baginda Raja Rakata, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Aku jadi tidak mengerti, berkata Kirangga Kidang Telangkas dengan wajah penuh ketidak mengertian. Perlahan Gajah Mada menjelaskan maksud kedatangannya di hutan Rumpin itu kepada Kirangga Kidang Telangkas. Raja Pupulau Wapi sampai saat ini masih mengakui kedaulatan dan kekuasaan Kerajaan Kawali. Pemberontakan Pangeran Rawidu bukan menjadi tanggung jawabnya, karena beliau sendiri tidak merestuinya. Percayalah kepadaku, kedatangan Kirangga bersama pasukan besar ini akan disambut dengan perjamuan kehormatan agung, bukan dengan pedang dan lembing. Itulah tanda bahwa Raja Pulau Wapi masih setia menjunjung tinggi kedaulatan Kerajaan Tanah Pasun dan Raya, berkata Gajah Mada meyakinkan Kirangga Kidang Telangkas Aku kagum dengan Tuan berdua masih muda dan mempunyai kemampuan tinggi. Aku melihat sendiri bagaimana Tuan berdua memenangkan peperangan kami di hutan timur Kota Raja Kawali. Dan aku menjadi semakin mengagumi Tuan berdua yang dengan penuh kerendahan hati mendatangi kami sebagai juru damai, mencegah peperangan yang menyakitkan. Bila saja Tuan berdua berada di pihak musuh, pasukan kami tidak akan berarti menghadapi Tuan berdua. Namun Tuan berdua tidak memilih kekerasan telah membuat diriku yang sudah banyak merasakan kepedihan sebuah peperangan merasa malu. Tuan berdua telah membukakan matahatiku bahwa peperangan bukan jalan terakhir menyelesaikan sebuah masalah, berkata Kirangga Kidang telangkas penuh rasa hormat dan kagum memandang Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Terima kasih, Kirangga telah dapat mengerti dan menangkap arti kedatangan kami di hutan rumpin ini, berkata Gajah Mada kepada Kirangga Kidang telangkas. Tidak sabar aku untuk segera mendatangi kota Raja Rakata, ingin melihat pasukanku menari dalam perjamuan besar, bukan mengerang menahan perih di ujung pedang dan lembing, berkata Kirangga Kidang telangkas sambil tersenyum, besok kita berangkat, malam ini kita akan berpesta menghabiskan ransum, karena perang tidak akan pernah kita temui di kota Raja Rakata, berkata kembali Kirangga Kidang telangkas. Demikianlah, Gajah Mada telah dapat meyakinkan pemimpin pasukan dari Tanah Pasun dan itu bahwa tidak akan terjadi perlawanan apapun dari Raja Pulau Api Setelah bermalam di hutan Rumpin Gajah Mada Pangeran Jaya Negara dan Lurah Jatayu keesokan harinya kembali ke kota Raja Rakata tentunya bersama pasukan besar dari Tanah Pasun dan itu ketika pasukan itu tiba di kota Raja Rakata Raja Pulau Api menyambut mereka dengan sebuah perjamuan besar sebuah perjamuan persahabat tandari seorang raja yang mengakui kedaulatan sebuah kerajaan besar tanah Pasun dan Raya Putra Ku kembali kamu telah menyelamatkan kerajaan ini dari sebuah peperangan besar sebuah peperangan yang hanya meninggalkan kesedihan dan kedukaan panjang berkata pendekta Dharma Raya kepada putranya Gajah Mada dengan penuh kegembiraan hati sebagaimana pendekta Dharma Raya Raja Pulau Api juga merasa gembira bahwa Gajah Mada telah dapat menyelamatkan kerajaannya dari sebuah peperangan Gajah Mada berhasil sebagai duta perdamaian bagi kedua kerajaan Apa artinya sebuah upeti apa artinya sebuah kedaulatan bila kita harus mengorbankan begitu banyak nyawa begitu banyak duka dan air mata berkata Raja Pulau Api kepada Gajah Mada Demikianlah Kirang Gakidang Telangkas bersama pasukannya itu dengan penuh kehormatan sebagaimana menerima Raja Kawali penguasa yang berdaulat di Tanah Pasundan pada saat itu Sampaikan salam kami kepada keluarga Istana Kawali kami akan segera mengunjungi mereka dalam waktu dekat ini berkata Gajah Mada Manakala tengah mengantar Kirang Gakidang Telangkas bersama pasukannya setelah sekitar sepekan mereka bermalam di kota Raja Rakata Salam tuan akan aku sampaikan berkata Kirang Gakidang Telangkas kepada Gajah Mada terlihat Raja Pulau Api Pangeran Jaya Negara Gajah Mada dan ayahnya Pendekta Dharma Raya Tengah mengantar pasukan besar dari Tanah Pasundan hingga sampai batas gerbang kota alangkah edahnya bila sebuah perdamaian selalu menaungi bumi ini berkata Pendekta Dharma Raya sambil menatap barisan panjang pasukan Pasundan tengah menuju arah pantai sebelah timur gugusan perbukitan Rakata yang masih terlihat dari gerbang batas kota sayangnya setiap hari terlahir manusia-manusia baru yang belum pernah merasakan kegetiran sebuah peperangan kesedihan seorang anak kepiluan seorang istri juga rintih rindu membiru para kekasih hati yang ditinggal mati seorang ayah suami dan kekasih hatinya dalam sebuah hamuk peperangan berkata Raja Papulau Wapi sambil masih memandang ke arah barisan besar pasukan Pasundan yang semakin menjauh menghilang di jalan menurun dan berliku sementara itu matahari di atas gerbang batas kota sudah mulai naik sepenggalan terlihat dua ekor elang muda mengepakan sayapnya menuju arah pantai mari kita kembali ke istana berkata Raja Papulau Wapi dua ekor elang muda di atas langit terlihat sudah jauh terbang jauh di ujung batas pandang mata namun ketika mereka berempat tengah beranjak untuk kembali ke istana naluri seorang ayah kandung Raja Papulau Wapi memintanya berpaling menengok kembali ke arah belakang Raja Papulau Wapi telah melihat seorang berbaju compang camping tengah mendekati gerbang batas kota Gajah Mada Pangeran Jaya Nagara dan Pendeta Dharma Raya terheran-heran melihat Raja Pulau Wapi berhenti melangkah Meter Raja Pulau Wapi terlihat tajam menatap orang berpakaian compang camping itu yang masih terus berjalan mendekatinya Pangeran Rawidu berkata Gajah Mada hati mengenali lelaki yang berjalan itu terus melangkah mendekati Raja Pulau Wapi yang masih tetap berdiri di tempatnya ampuni anakmu yang durhaka ini wahai yahandaku berkata lelaki berpakaian compang camping itu bersimpuh di kaki Raja Pulau Wapi yang ternyata adalah Pangeran Rawidu bangkitlah pintu maafku seluas hamparan bumi ini wahai puteraku berkata Raja Pulau Wapi dosa puteramu sudah begitu besar berkata Pangeran Rawidu sambil bangkit tidak berani berkata itu asapnya masih selalu terbang ke udara jangan sekali-kali membuat gunung itu marah karena seisi bumi ini akan menanggung derita sementara kita hidup di atas tanahnya setiap manusia pasti pernah menempuh jalan tersesat namun Gusti yang maha agung telah memberikan akal kebenaran untuk dapat kembali mencari arah jalan pulang berkata Raja Pulau Wapi penuh kasih sayang kembali ke istana wahai adikku berkata Pendeta Dharma Raya kepada Pangeran Rawidu terlihat Pangeran Rawidu memandang ke arah Pendeta Dharma Raya yang masih tersenyum memandangnya jangan heran dia ini memang kakak kandungmu berkata Raja Pulau Wapi sambil bercerita sedikit mengenai siapa Pendeta Dharma Raya sebuah cerita tentang kejahatan Pendeta Rakanata yang telah menukar bayinya jadi sebenarnya aku mempunyai seorang kakak laki-laki berkata Pangeran Rawidu menyalami Pendeta Dharma Raya penuh dengan sikap kehangatan seorang adik kepada kakaknya kamu juga telah mempunyai seorang kemenakan berkata Raja Pulau Wapi memperkenalkan Gajah Mada kepada Pangeran Rawidu kita pernah bertemu berkata Pangeran Rawidu yang masih mengenali Gajah Mada ketika mereka berdua berada di dua kubu pasukan yang berseberangan di hutan sebelah timur Kota Raja Kawali kemenakan mu siap melanjutkan pertempuran kita yang belum selesai itu berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada Pangeran Rawidu sejuk semili rangin bertiup lembut mengiringi langkah kaki mereka dalam perjalanan pulang menuju Istana Rakata terlihat wajah Pangeran Rawidu begitu cerah menatap sekumpulan awan putih bergerak menutupi panas cahaya matahari Pangeran Rawidu merasa gembira telah diterima oleh ayahnya kembali berkumpul bersama keluarga Istana lihatlah kerbau dan burung jalak itu telah dipertemukan dalam sebuah persahabatan alam berkata Raja Pulau Wapi sambil menunjuk ke arah sebuah persawahan di sisi jalan mereka dimana terlihat tiga ekor burung jalak tengah berdiri di atas punggung seekor kerbau yang tengah merumput harusnya kita sebagai manusia menjadi malu bila kita sesama manusia masih saling bertikai menghancurkan satu dengan yang lainnya berkata kembali Raja Pulau Wapi terlihat Pangeran Rawidu berjalan sambil menunduk merasakan ungkapan Raja Pulau Wapi sebagai sebuah kebenaran hidup untuk dirinya setiap manusia terlahir sebagai Raja atas dirinya sendiri dan Gusti yang maha tunggal telah menitip alam ini kepada manusia untuk menjaganya sebuah tugas yang tidak berani dipikul oleh gunung laut bahkan langit sekalipun berbanggalah kita sebagai manusia telah menerima amanat ini berkata Raja Pulau Wapi sambil berjalan terlihat Pangeran Rawidu berjalan masih sambil menunduk nampaknya tengah merenungi makna perkataan ayah andanya itu demikialah mereka beriring terus melangkah menuju Istana Rakata yang sudah tidak begitu jauh lagi dan akhirnya mereka telah sampai di muka pintu gerbang Istana Rakata dan hari-hari pun dilalui oleh Gajah Mada sebagai seorang Panglima Perang Kerajaan Rakata banyak peningkatan dan perubahan yang terjadi di Istana Rakata terutama kekuatan para prajurit Rakata Gajah Mada dibantu Pangeran Jaya Negara telah mencoba meningkatkan tataran ilmu Kanuragan dari masing-masing prajurit sehingga kera bertempur mereka baik secara perorangan maupun secara berkelompok semakin dapat diandalkan kekuatan barisan angkatan perang Rakata telah dapat mengamankan perairan Selat Sunda sebuah daerah perairan yang sebelumnya sangat dikuasai oleh para bajak laut jaminan keamanan di perairan Selat Sunda telah membawa para pedagang berani singgah di Bandar Pelabuhan Tua Rakata sebuah bandar Pelabuhan Tua yang dulu pernah ramai disinggah iperau para pedagang dari berbagai penjuru dunia geliat kemakmuran kerajaan Rakata kian hari sudah mulai terlihat dan kota reja Rakata semakin hari semakin ramai saja bahkan lebih ramai dari sebelumnya terlihat di pagi dan senja dua ekor elang muda terbang tinggi menjaga langit pantai Rakata bila kita berlayar di Selat Sunda gunung api Rakata yang tinggi menjulang menyentuh langit biru seperti berkata wahai manusia akulah pancer bumi yang menjaga kehidupanmu menjadi saksi atas sikap dan tingkah lakumu sekali kamu ingkari amanat suci sebagai manusia aku akan memuntahkan api membakar bumi dan lautmu tamat mohon maaf sampai naskah ini dibundel masih belum ada penjelasan dari kisah dikala cerita apa yang selanjutnya akan digelar oleh beliau nuun